Intro Hari arahkan hatimu ke Tuhan kita Hari arahkan sugenap keberadaanmu malam hari ini pada Tuhan kita Di dalam nama Tuhan Yesus Bapak aku percaya Berkatmu atas hidup kami melimpah Atas setiap keluarga kami melimpah Atas setiap sekolah kami, pelajaran kami, pekerjaan kami, kesehatan kami, finansial kami Apapun setiap sisi dari kehidupan kami Berkatmu melimpah atas hidup kami Aku deklarasikan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus malam hari Siap terbaik itu yang jadi bagian kami Kami bersyukur Tuhan Kami bersyukur Kami bersyukur karena kami punya Bapak yang besar, yang baik, yang luar biasa Yang luar biasa Aku deklarasikan malam hari ini Roh hikmat, roh ayur, roh pengertian Itu yang turun tersedia Aku deklarasikan di dalam nama Tuhan Yesus Tidak ada roh penyesa Tidak ada yang bisa menghalangi pikiran kami Untuk bisa menerima sepenuhnya kebenaran firman Tuhan Hukum Tuhan malam hari ini Aku perkatakan di dalam nama Tuhan Yesus Aku deklarasikan Supaya rohmu bekerja dengan kuat Supaya apimu membakar, menyambar setiap kami yang ada di ruangan ini Yang mendengarkan live streaming, yang menonton di Youtube Aku perkatakan di dalam nama Tuhan Yesus Supaya roh kudusmu itu yang menyambar setiap kami Supaya sama seperti aku minggu lalu Meloncak di rohku saat aku mendengar firman ini Aku perkatakan di dalam nama Tuhan Yesus Malam hari ini setiap anak ada di ruangan ini Juga meloncak rohnya saat mereka menangkap firman ini Biar setiap anak yang ada di tempat ini Tidak terkecuali juga yang akan datang Dan yang mendengar di Youtube dan di streaming Di kami perkatakan, aku perkatakan Di dalam nama Tuhan Yesus Di dalam nama Tuhan Yesus Di dalam nama Tuhan Yesus Rohmu menyambar di dalam nama Tuhan Yesus Dan kau meloncak dengan sukacita Sama seperti aku meloncak dengan sukacita Saat aku mengenal kebenaran ini Satu minggu yang lalu Di dalam nama Tuhan Yesus Aku perkatakan Firman Tuhan yang diberikan Yang ditaburkan Tidak akan kembali dengan sia-sia Itu akan take root Akan berakar Dan berbuah Lebat Tumbuh subur dalam hidup kami Di dalam nama Tuhan Yesus Aku perkatakan tidak ada satu perimu disuruh oleh Iblis Aku perkatakan aku usir Aku tolak semua roh apatisme Semua roh yang suam-suam kuku Aku perkatakan di dalam nama Tuhan Yesus Keluar dari tempat ini Saat ini juga Di dalam nama Tuhan Yesus Tidak ada roh lain Yang boleh berkuasa di tempat ini Selain dari roh kebenaran Roh dari Tuhan Yesus sendiri Di dalam nama Tuhan Yesus Aku perkatakan Tidak ada satu pun dari anak yang di tempat ini Yang keluar Masih jadi anak yang sama Aku perkatakan di dalam nama Tuhan Yesus Setiap anak yang meninggalkan tempat ini Jadi pribadi yang berbeda Jadi berkobar-kobar dalam api Dalam iman kami Di dalam roh kami Di dalam nama Tuhan Yesus Dan setiap hal Yang kami percayai malam hari ini Itu jadi daging Di dalam nama Tuhan Yesus Sekarang dan amin Di dalam nama Tuhan Yesus Semua yang siap menerima kebenaran firman Tuhan Yang utuh Yang tidak dicuri oleh iblis Mari sama-sama katakan bersama saya Amin Bapak Om Trangus Kasih kemuliaan buat Tuhan kita Yes, thank you Silahkan jangan duduk dulu Silahkan angkat Alkitabmu Atau device yang kamu pakai Untuk membuka Alkitab Untuk membaca Alkitab Silahkan angkat dengan tangan kananmu Kita akan berkatakan itu Sama-sama malam hari ini Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan Alright Sudah Angkat tinggi-tinggi Dancer I'm waiting for you Come on Dancer I'm really waiting for you Come on Do it Do it Do it now Do it now Put down the flowers Put down everything Do it now Oke Siap Katakan dengan imanmu Aku Aku ulang lagi deh Aku katakan minggu lalu Atau dua minggu lalu aku lupa Ya gini Karena kita berkata ini adalah Alkitabku Ini adalah kata-kata Tuhanku Aku adalah seperti yang ia katakan Aku mempunyai Apa yang ia katakan aku punyai Alright Disini dikatakan gini Disini dikatakan begini Di Alkitab kita Dikatakan Apa yang kita punya Apa yang kita punya Yang kita punya adalah Bapak kita itu berkata gini All I have Is yours Semua yang aku punya Ini Tuhan yang bicara ya Semua yang aku punya Semua yang dimiliki oleh Bapak kita di surga Raja Alam Semesta Yang menciptakan langit dan bumi Dari ujung ke ujung bumi Dan semua planet dan galaksi Dan semua bintang Yang ada di seluruh Alam Semesta ini Dia yang imtain Semua kekayaan Semua kesehatan Semua itu Dia yang punya itu semua Semuanya milik Tuhan Dia berkata All I have Is yours So if you say tonight With your faith Dengan sungguh-sungguh Tidak ragu Tidak percaya Malam hari ini All he have What my father in heaven Semua yang dipunyai Oleh Bapak kita di surga It's ours Kita mempunyai Apa yang dikatakan yang aku punya Siap mari angkat Mari angkat Alkitabmu Mari katakan dengan kuat Ini adalah Alkitabku Ini adalah kata-kata Tuhanku Aku adalah seperti yang ia katakan Aku mempunyai Apa yang ia katakan aku punya Aku dapat melakukan Apa yang dia katakan yang dapat kulakukan Hari ini aku akan belajar Firman Tuhan Dengan yakin aku bersaksi Pikiran ku siap Hatiku terbuka Aku tidak akan sama lagi Aku akan menerima Benih firman Tuhan Yang tidak dapat dirusahkan Dan tidak dapat dihancurkan Aku tidak akan sama lagi Tidak akan pernah Aku diubahkan Aku menjadi seperti yang Tuhan Aku mau Dalam nama Tuhan Yesus Amin 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 Satu lagi Pakai selengkap senjata Karena peperangan kita And I can see Can you see it? I can already see Some of the victories that we have Bahkan di awal All right Yes 3, 2, 1 Aku mengenakan selengkap senjata Allah Ikat ringan kebenaran Baju zirah keadilan Kaki ku berkasutkan kerelaan Beritakan injil damai sejahtera Dalam segala keadaan Aku mengenakan perisa iban Atau pengeselamatan Dan pedang roh Jatuh hidupan Allah yang hidup Dalam nama Tuhan Yesus Amin Amin Sama sekali Ini kosong Sama sekali Cuma 1-2 orang di tengah And today Wow Wow Really wow Amin Amin Kasih kemulian lagi Buat Tuhan kita yang baik All right So Malam hari ini Bersiap-siaplah Untuk mungkin butuh tisu Karena mungkin akan Agak sedikit keringetan Aku pengen kita aktif Malam hari ini Aku gak pengen kalian cuma duduk Dengerin aku ngoceh di depan Karena suaraku juga Udah mau habis Dengan aku ngoceh semua itu disini Ya So aku bikin Kita sama-sama aktif Malam hari ini Aku sampai bidum dulu Tapi ini simple truth Yang aku akan bagikan Malam hari ini Ini sesuatu yang sangat simple Sangat mudah dimengerti Harusnya Kalau kalian membuka pikiran Buka hati kalian Okay It's not something hard Ini bukan sesuatu yang rumit Sesuatu yang semuanya Ada basis firman Tuhannya Dan ini sangat-sangat powerful Kalau kalian bisa nanggap ini So aku berdoa Malam hari ini aku percaya Aku deklarasikan Bahwa kalian bisa nanggap Sepenuhnya Apa yang akan aku bagikan Malam hari ini Amin Minggu lalu kita dibicara tentang Tolong semuanya jangan meleng Di atas jangan meleng Jangan ngobrol Karena ini sangat penting Kamera jangan meleng Sound jangan meleng Semua jangan meleng Asher juga jangan meleng Kalau beli sate tai chan Tolong jangan dimakan dulu ya Disimpan dulu Makanya nanti selesai acara aja Tolong jangan meleng Karena kalau kalian miss Ini sangat mudah dipelesetkan Tapi kalau kalian gak miss Ini sangat powerful Minggu lalu kita belajar tentang The power of confession Kuasa dari perkataan kita Kuasa dari Apa yang kita deklarasikan itu Powerful Bahwa hidup dan mati Dikuasai oleh lidah Siapa suka menggemakannya Dia akan memakan buahnya Bahwa Our life Our death Kalau itu susah terlalu puitis Buat kalian Aku bilang gini Untung rugi Itu dikuasai oleh lidah Untung rugi kita dikuasai oleh lidah Dapat nilai bagus atau enggak Dikuasai oleh lidah Dibully atau enggak Dikuasai oleh lidah Mungkin bahkan For some of you Punya pacar atau tidak Itu dikuasai oleh lidah Itu ditentukan Oleh apa yang kalian omongkan To a certain extent Banzir atau enggak Itu di Ada di dalam Mulut kalian Macet atau enggak Itu tergantung apa yang kalian omongkan Seperti itu kok? Ya Seperti itu Why? Because the bible said so Okay Now gini Aku pengen minggu ini Kita bicara tentang The law of confession Hukum dari Deklarasi Itu gambangnya lah Hukum deklarasi Hukum pernyataan Hukum deklarasi Ya Kalian mesti nyadari gini Semua Selama Yesus ada di bumi 33 tahun ada di bumi Selama pelayanannya Selama 3 tahun Dari dia umur 30 Sampai dia meninggal di kayu salib Dan bangkit lagi Umur 33 Semua itu dilakukan Semua apa yang dia lakukan Semua pelayanan yang dia lakukan Itu based on his words Semuanya itu dilandasi Didasari oleh Perkataannya Oleh firmannya Ini sebetulnya trend yang sama Dengan apa yang dilakukan oleh Allah Bapak Dia menciptakan bumi Dan segala isinya Dengan apa? Firmannya Maka berfirman Nah Allah Jadilah terang Maka terang itu jadi Cuma cukup ngomong doang Voice command Ya voice command Ini juga dilakukan oleh putra tunggalnya Yesus Kristus Selama dia di bumi Semua yang dilakukan Itu based on his words Nangkep dulu Semua yang dilakukan di bumi Itu berlandaskan Berdasarkan Pada perkataan Firmannya Ya firmannya Sebagai contoh Ada banyak contoh sebetulnya Sebagai contoh Di Lukas 4 E3839 Lukas 4 E3839 Ada ini cerita tentang Ibu mertua Petrus Ya Ibu mertua Petrus Yang sakit Yang demam Flu Waktu itu belum ada obat kan Nah Lukas 4 E3839 Kemudian ia meninggalkan Rumah ibadat itu Dan pergi ke rumah Simon Adapun ibu mertua Simon Demam keras Dan mereka meminta kepada Yesus Supaya menolong dia E39 Perhatiin Maka ia berdiri Di sisi perempuan itu Lalu apa Lalu apa Lalu apa Menghardik Aku baca dulu Nanti baru aku jelasin Menghardik demam itu Dan penyakit itu pun Meninggalkan dia Perempuan itu Segera bangun Dan melayani mereka Ya Maka ia berdiri Di sisi perempuan itu Lalu menghardik Menghardik itu Perkata lainnya Membentak Atau terjemahan Kamusia Berbicara dengan Suara keras Bukan bergumam Bukan ngomong Bisik-bisik Bukan pakai Mind control Bukan Menghardik Kita lihat lagi Next Lukas 8 E24 Ini Ini salah satu Cerita paling keren Mujizat paling keren Menurut aku Dari yang Yesus lakukan Kemarin waktu aku di Danau Galilea Waktu aku ke Israel Bulan Maret kemarin Aku disitu Aku di Danau Galilea Dan aku lihat Gila ini Danau Satu gede banget Gak kayak Danau Kayak laut Dua Airnya tuh Tenang banget Sebetulnya Tenang sekali Makanya aku bingung Sebetulnya Kalau ini bisa dibilang Badai Airnya tenang banget Yang ketiga Rasanya kayak Danau Otoba Kenapa? Karena aku gak tau Tukang kapalnya Dapet ide dari mana Waktu kita Oh dari Where are you from? Indonesia Indonesia Oke Naikin bendera Indonesia Nyanyi Indonesia Raya Kapalnya jalan Lagu berikutnya Setelah Indonesia Raya Adalah Si Nagar Tulo Tulo Matulo Lanjut Si Tumoran Gue gak ngerti Kenapa jadi Batak Padahal kita sipit-sipit semua Itu jadi Batak I don't know Where they get that info ya Pokoknya rasanya kayak Danau Otoba Tapi Mari kita baca Lokas 8 ayat 24 Maka datanglah murid-muridnya Membangunkan dia Katanya guru-guru kita binas Ini kejadiannya gini Aku cerita dulu Yesus Bersama murid-muridnya Ada di dalam sebuah perahu Di tengah Danau Galilea Lalu di tengah Danau itu Badai Terjemahan asli Yunaninya Katanya bukan cuma Badai Tapi gini Didescribe-nya seperti ini Badai yang setelah Earthquake Jadi kayak mini tsunami Kebayang gak? Kan Aceh itu Waktu itu bisa tsunami Kenapa? Karena Earthquake dulu Karena gempa bumi dulu Platek toniknya Ini anak geografi Plat buminya geser Sehingga air lautnya Balik Jadi tsunami Atas Aceh Yang di Jepang Juga gitu Katanya Aku gak tau Aku geografiku jelek dulu Ya Nah Tapi Dikatakan gini Di Danau Galilea Hari itu Sore itu Terjadi Badai yang seperti Setelah earthquake Jadi seperti mini tsunami Jadi heboh banget Dan murid-muridnya Ingat murid-murid Yesus Sebagian besar itu Experience fisherman Experience sailor Sebagian dari murid-murid Yesus Itu adalah Nelayan yang Lebih jago dari Ibu Susi Jago ini Nelayan jago Dan mereka ini Dengan semua kemampuan mereka Melakukan segala cara Dan mereka tetap Hampir tenggelam Lalu mereka Tapi gini Perhatiin Apa yang dilakukan Yesus Saat itu Tidur Dengan tenang Dengan santai Yesus tidur Gila ini orang paling Woles Yang lu pernah kenal Yesus itu orang paling Woles sedunia Bisa tengah-tengah Badai dia tidur Terus dibangunin Sama murid-muridnya Lihat ayat 24 Berkata Guru-guru kita binasa Lalu ia pun bangun Lalu apa? Lalu apa? Yesus dibangunin Sama murid-muridnya Guru-guru kita binasa Atau ada kata lain yang Guru tidak pedulikah kamu Kalau kita ini mau mati? Yesus bangun Lalu apa yang harus dilakukan? Yesus bangun Lalu meng? Menghardik Talk to me Yesus meng? Hardik Berkata dengan suara keras Yesus menghardik Angin dan air Yang mengamuk itu Dan angin dan air Itu pun reda Dan danau itu Menjadi teduh Menghardik Tadi yang pertama Menghardik demam Yang kedua ini Menghardik Angin ribut Menghardik Tsunami kecil Yang ketiga Lihat dari Yohanes 11 N43 Ceritanya gini Yesus punya Hopeng tiga Namanya Maria, Marta Sama Lazarus Saudara nih Betigaan Maria, Marta, Lazarus Ini saudaraan Tinggal di Betani Betani itu kayak Alsud gitu loh Ya kan? Yerusalem itu Jakarta Betani itu Alsud Luar kota dikit Yesus kalau Pelayanan di Jakarta Yesus suka pelayanan Di Yerusalem Dia tidurnya Tidurnya gak di Yerusalem Tidurnya di Betani Betania Rumahnya si Maria, Marta Dan Lazarus Apa yang dilakukan? Yesus Ini Hopeng ini Teman baik Teman baik Suatu hari Setikat cerita Nanti kalian baca sendiri Di Lukas Eh di Yohanes Lazarusnya mati Bukan baru mati loh Kalau yang Anaknya Yairus itu Baru mati Baru berapa menit sebelumnya Ini matinya udah 4 hari 4 days Udah mati 4 hari Ya Yang dokter nih Dokter Michelle Ya Kikis gak ada Michelle Orang kalau mati 4 hari Badannya udah mulai busuk belum? Udah Apalagi zaman itu belum ada formalin betul? Betul Sekarang kan masih bisa di rumah duka tuh Opa Gitu kan Masih bisa kan? Sekarang Zaman itu belum ada formalin Udah dibungkus Mumie Udah dimasukin ke dalam kubur Kuburnya bukan yang di tanah Kuburnya tuh kayak goa gitu Udah mati 4 hari Udah mulai busuk Bahkan di Alkitab dikatakan Waktu Yesus bilang Buka kuburnya Jadi Batu penutup goanya Digeser Digulingkan Baunya kemana-mana Bayangin Petek Campur jengkol Ya kan Campur Apa gak tau Makanan busuk 4 hari Dicampur jadi satu Baunya Di Alkitab Baunya luar biasa Ya Tapi apa yang Yesus lakukan? Dan sesudah berkata demikian Berserulah ia dengan suara keras Berserulah dia dengan suara apa? Keras Lazarus Marilah keluar Kalau kalian baca selanjutnya Enggak Krik Krik Enggak gitu Lazarusnya beneran keluar Iya beneran keluar Enggak Enggak ada di Alkitab ditulis Lalu Warga Petani Dan Yesus menunggu beberapa lama Dan ada jangkrik Dan ada burung gagak Yang berbunyi Krik Krik Dan Enggak ada Langsung keluar Jadi enggak malu-maluin Langsung keluar Dari tiga Ayat yang kita baca ini Perhatikan Yesus selalu menggunakan Kata-katanya untuk menghardik Untuk berbicara dengan suara keras Untuk speak Bukan bat Yesus enggak Kayak mentalis Mentalis tau Mentalis Berhatikan Sendok saya Sendok kita atau gini Enggak Yesus enggak gitu Yesus menghardik Yesus speak out Yesus speak Mendeklarasikan Berkata-kata dengan keras Menghardik terjemahan kamusnya Berkata-kata dengan keras Membentak Yesus membentak Anginnya Anginnya jadi dia Membentak demam Demamnya pergi Dan berseru Kepada Lazarus Yang sudah mati empat hari Lazarusnya bangkit Jalan keluar Seperti Yesus melakukan semuanya Menggunakan kata-katanya Menggunakan firmannya Yesus menggunakan kata-kata Yang diucapkan Bukan yang dipikir doang Yesus menggunakan kata-kata Yang diucapkan Yang diucapkan dengan keras Out loud Bukan cuma sambil bergumam Dia enggak gini ya Enggak Dia enggak Dia enggak gini Demam Pergi Dia enggak gitu Yesus enggak homo Dia enggak bilang gini Waktu lagi angin dibutuh Dia enggak Pergi ke atas perahunya Tolong ya Anginnya Diam sebentar Akika lagi tidur kan Bo Dia enggak gitu Lihat apa yang dia lakukan Dia pergi Ke dek kapal Dan dia berkata Diam dan tenanglah Dan langsung diem Dia menghardik Berbicara dengan suara keras Speak out Out loud Untuk ngapain Untuk melakukan sesuatu Untuk melakukan mukjizat Yesus enggak Waktu mau bangunin Waktu mau bangunin Lazarus Dia enggak keluarin Tongat sihir Enggak Yesus enggak Wingardium leviosa Dia enggak gitu Yesus waktu nyembuhin Mami-mami pertuanya Petrus Dia enggak Kayak pakai Jedi Pakai force mind trick Enggak gitu Kamu akan sembuh Kamu akan sembuh Dia enggak gitu Demam pergi Dia cuma gitu doang Dan langsung bangun Bangun Yesus enggak perlu Kayak Power Rangers It's morphing time Enggak perlu kayak gitu Enggak perlu Enggak Gue nonton Power Rangers Itu yang tahun 93 Mighty Morphin Power Rangers Itu yang keren Yang berubahnya cuma gini doang Semakin kesininya Ternyata Power Rangers Berubahnya semakin aneh Power Rangers yang apa sih Dragon Force Dino Charge Whatever Power Rangers yang sekarang Berubahnya karena mungkin Karena buat jualan mainan kan Keluarin dulu HP Diputer Dijilat Dicelupin gitu kan Ditarik Terus masukin USB Sumpah Masukin USB Atau SD card Enggak tahu Apanya masukin alat Alat media Baru berubah Kalau gue jadi musuhnya Duh kotembak Untuk kayak gitu Yesus Yesus gak Seperti itu ya Yesus cuma Lazarus Bangkit Ayo keluar Gitu doang Ya Gak butuh Macem-macem Neko-neko Enggak Dengan Kata-katanya Dia Accomplish sesuatu Bahkan melakukan Mujizat Bahkan melakukan Mujizat In fact I think Hampir semua Mujizat yang dilakukan Yesus itu Based on kata-katanya Air berubah Jadi anggur Dia bilang apa Isilah Kata-kata kan Kan bukan dia yang isi Isilah Tempayan ini Dengan Air Lalu cedok Kasih ke pemimpin pesta Jadi anggur Lima roti dan dua ikan Perhatiin Dia terima Terus dia gak Gini-gini loh Di atas lima roti Dua ikannya Gak Apa yang dilakuin Terima Dia mengucap syukur Ke Bapak Mengucap syukur Pak Ngomong Bapak bersyukur Karena itulah sekarang Kita mengucap syukur kan Bapak bersyukur Untuk Lima roti dan dua ikan ini Biar ini yang kasih makan Buat lima ribu orang Laki-laki Dan ada lima belas ribu orang Hati hari itu Dan jadi Sisa dua belas bakul Semua yang Yesus lakukan Itu based On his words Berdasarkan firmannya Berdasarkan bukan cuma firman Firman yang keluar Dari mulutnya Yesus Sesuatu yang keluar Dari mulutnya Yesus Sesuatu yang diucapkan Bukan cuma dibatin Bukan cuma dipikir Bukan cuma digumamkan Enggak Diucapkan Out loud Nah Malam hari ini Kita mau bahas tentang The law Of confession The law of confession Hukum Hukum Deklarasi Hukumnya ini Bukan hukum Hukum yang dipelajarin Onal itu ya Bukan Hukumnya bukan hukum Perdata pidana Bukan Aku udah jelasin minggu lalu Hukumnya ini hukum Kayak hukum science Hukum fisika Hukum science lah Hukum matematika juga Ada hukum Namanya hukum apa Gravitasi Betul Hukum gravitasi Bilang gimana Kalau benda ini Yang beratnya sekian Aku jatuhkan Aku lepas Gak ada yang menyangga dia Waktu aku jatuhkan Dia akan Jatuhnya Dia akan Apa yang akan terjadi Kalau aku lepas buku ini Dia akan jatuh kemana Bawah gak mungkin tiba-tiba bukunya melayang Betul Aneh banget tuh gak mungkin Buku akan seperti apa Pasti jatuh Pasti jatuh bukunya Gak mungkin kayak gitu Berhenti di itu Gak mungkin Pasti jatuh Ya Pasti jatuh Hukum ada lagi Hukum yang gini Hukum Apa namanya Yang Eureka tuh Archimedes Archimedes Masa air Yang keluar Dari Dalam Bak Mandi Itu sama dengan Masa tubuh Yang Masa Adalah sama dengan Beratnya dari Benda yang Nyemplung Kedalam Ada lagi Hukum Ini gue anak IPS Bicara soal hukum fisika Berasa aneh Ya kan Ada hukum Pascal Hukum Dalton Gue gak tau itu apa Ada hukum Yang lain-lain juga Banyak Paling gampangnya gini Satu tambah satu Sama dengan Dua Apapun itu Siapapun yang menambahkan Satu dan satu Hasilnya pasti dua Betul Siapa yang menambahkan Satu dan satu Pasti sama dengan dua Siapapun itu Walau miskin Kaya Laki Perempuan Tinggi Pendek Udah tua Masih muda Bodoh amat Satu tambah satu Sama dengan dua Betul Selama satu Ditambah satu Hasilnya pasti dua Selama benda ini dilepas Dan dia punya berat tertentu Dia pasti akan Jatuh ke bawah Itu hukum sains Hukum ilmiah Nah deklarasi itu Seperti itu Aku lihat di kamus Definisi hukum Hukum sains adalah Sesuatu yang Jika dilakukan Dalam kondisi tertentu Pasti akan Menghasilkan Hasil yang Hasil yang tetap Aku ulangi sekali lagi Aku lihat definisi Hukum Hukum ilmiah Sesuatu Yang jika dilakukan Dalam kondisi tertentu Akan Menghasilkan Hasil yang Pasti Hasil yang sama Gitu Ya Jadi kalau kita Melakukan A Hasilnya pasti B Misalnya gitu Itu hukum sains Nah Deklarasi kita Perkataan kita Itu Ternyata Juga adalah Hukum seperti ini Ya Hukum adalah Sesuatu yang Pasti Nah confession Is a law Deklarasi itu adalah Sebuah hukum Hukum ilmiah Seperti ini Ya confession Is a law So Aku mau kasih tau Gini Di dalam hukum Deklarasi Di dalam The law of confession Ini Kalau Hukumnya bunyinya Gini kira-kira Hukumnya bunyinya Gini kira-kira ya Kira-kira hukumnya bunyinya gini Kalau Anak Tuhan Mengucapkan sesuatu Dengan iman Dan Tanpa ragu Itu pasti terjadi Aku ulang sekali lagi Kayaknya masih pada Belum menangkap Hukum The law of confession Berkata seperti ini Hukumnya bunyinya Kira-kira seperti ini Kalau Anak Tuhan Mengucapkan sesuatu Yang berdasarkan iman Dengan Tanpa ragu Dengan percaya Maka Hal itu Pasti terjadi Yang nangkap Baru yang sebelah sini doang Yang sini masih blank Mungkin pada anak IPS semua Gak apa-apa Aku juga anak IPS Ya Aku ulangin sekali lagi Tapi Walaupun aku anak IPS Aku tahu satu tambah satu Sama dengan dua At least aku tahu itu Ya The law of confession Bunyinya gini Kalau Anak Tuhan Kalau Anak Tuhan Mengucapkan Atau mengatakan Atau mendeklarasikan Sesuatu Dengan iman Dengan percaya Dan tanpa ragu Maka hal itu Pasti terjadi Maka hal itu Pasti terjadi Siapa yang Anak Tuhan Nah Jadi hukumnya Bisa dirubah gini Kalau Saya Ezra Aditya Mengucapkan sesuatu Dengan iman Dengan percaya Tanpa ragu Maka hal yang Diucapkan oleh Ezra Aditya itu Pasti akan terjadi Amin Amin Itu yang Ezra Aditya Ucapkan loh Aku gak tahu yang Diucapkan oleh Karen Stefanus Mercy Wijaya Castle Catalia Hadi Darmento Aku gak tahu Tapi yang aku tahu Dan aku percaya Adalah Kalau Ezra Aditya Mengucapkan sesuatu Dengan iman Dengan percaya Tanpa ragu Maka hal itu Pasti terjadi Amin Amin Bagus Kalian mengaminkan Perkataanku Bagus Buktinya apa Buktinya apa Minggu lalu Aku ngomong Sama sisi ini nih Yang kosong Yang kosong Ini bukti nyata Aku minggu lalu Ngomong sama sisi ini Dan sisi sono Yang kosong Aku bilang gini Di dalam nama Tuhan Yesus Next week ini terisi Aku lari kesana Di dalam nama Tuhan Yesus Bangku yang kosong disini Terisi Di dalam nama Tuhan Yesus Aku berkata itu Aku anak Tuhan Ezra Aditya Aku berkata dengan iman Dengan percaya Tanpa ragu Dan itu terjadi Lihat Lihat Ada orangnya kan Ada orangnya kan Ini bukti nyata nih Fact Fakta Amin 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 Kasih kemulian buat Tuhan Bukti nyata Jadi Betul Jadi Betul Aku gak tau Apa yang membuat kalian Yang duduk di kanan kiri Ini duduk disitu Aku gak tau Tapi aku percaya itu pasti It has something to do with What I said On stage last week Karena aku berkata Tanpa ragu Dengan iman Dan percaya Dan itu terjadi Dan aku anak Tuhan So itu pasti terjadi That's what happens Basicnya dari mana Dasarnya dari mana Dasarnya dari Markus 11 E 23 Markus 11 E 23 Ini salah satu yang paling famous Markus 11 Tuhan Yesus sendiri Yang berkata Aku berkata Kepadamu Sesungguhnya Barang siapa Berkata kepada gunung ini Beranjaklah Dan tercampaklah Ke dalam laut Asal tidak Bimbang hatinya Tetapi percaya Bahwa apa yang dikatakannya Itu akan terjadi Maka hal itu Akan terjadi baginya Ini Yesus sendiri yang ngomong Bukan melalui Nabi siapa Rasul siapa No Yesus sendiri Tuhan Yesus Kristus sendiri yang ngomong Kalau Kamu Berbicara Even sama gunung pun Yang impossible Itu pasti terjadi Kalau kamu tanpa ragu Kalau kamu tanpa ragu Ya Itu pasti terjadi Now Hukum itu ada conditionsnya Certain loss Itu punya certain conditions Ada syarat-syaratnya Ada hal-hal yang harus dilakukan Untuk mencapai hasil yang dinyatakan oleh hukum itu Contoh paling gampang Satu tambah satu sama dengan dua Harus Satu Ditambah Satu Untuk mencapai dua Harus Satu ditambah satu Nggak bisa Satu ditambah nol Hasilnya satu Satu ditambah setengah Hasilnya satu setengah Tapi kalau satu ditambah satu Pasti hasilnya Dua So hukum Selalu ada conditionsnya Benda ini Nggak akan jatuh ke bawah Dan kena gravitasi Kalau masih tak pegangin Tapi begitu dia aku lepas Tanpa penyangga Dia akan jatuh Karena dia akan ditarik oleh gravitasi Ada conditionsnya Ya Begitu juga dengan Hukum Tuhan Ada tiga conditions Malam hari ini Aku pengen kita sama-sama Belajari itu Ada tiga conditions Ada tiga syarat Untuk The law of confession Bisa dipenuhi Bisa terjadi dalam hidup kita Are you ready? Are you ready? Are you ready? Mari kasih kemuliaan buat Tuhan Ayo semangat dikit malam hari ini Yang pertama harus dilakukan apa? Kita harus Sebelum kita memperkatakan sesuatu Kita harus Belief In his words Kita harus mempercayai Kata-kata Tuhan Firman Tuhan Betul? Kita harus mempercayai Firman Tuhan Itu syarat pertama Syarat pertama dan terutama Dari Perkataan kita bisa punya kuasa Bisa menjadikan sesuatu Yang pertama kita harus lakukan apa? Believe in his words Mempercayai firmannya Gak sembarang asal memperkatakan sesuatu Tapi sungguh-sungguh percaya Gak sembarang percayakan Perkataan kita Tapi memperkatakan firman Tuhan Yang kita percayai Jadi yang harus kita percaya adalah firman Tuhannya Aku gak lagi ngajarin kalian motivasional berkata-kata positif Aku gak lagi ngajarin kalian gini Yes we can Yes we can Yes we can Enggak Aku gak lagi ngajarin kalian berkata-kata positif yang Juga ada niat maka ada jalan Juga ada niat maka ada jalan Enggak itu bahkan bukan dari Alkitab Banyak kata-kata bagus yang ada di luar sana Yang gak berasal dari Alkitab Bagus Tapi gak punya kuasa yang sama seperti firman Tuhan Nah malam hari ini Hukum Deklarasi kita dihukum deklarasi firman Tuhan There is no guarantee Disclaimer Gak ada garansi bahwa Kalau kalian mengucapkan kata-kata positif Maka itu akan terjadi Enggak Gak ada garansi Gak ada garansi Bahwa itu akan terjadi gini Kalian lihat di cermin tiap hari Aku ganteng Aku ganteng Aku ganteng Itu gak ada garansi Kalian akan jadi ganteng Gak ada Walaupun Aku punya teman Sekarang pramugari SQ Pramugari Singapore Airlines Dulunya dia gak gendut sih Tapi juga gak kurus-kurus amat Apa yang dilakukan Setiap hari Dia gak diet Setiap hari Dia lihat cermin Setiap bangun pagi Gue kurus Gue langsing Gue kurus Gue langsing Gue kurus Gue langsing Dan sekarang jadi pramugari SQ Kalian tahu pramugari Singapore Airlines Saya pernah naik Singapore Airlines Itu bajunya kayak kurang bahan Ketak Banget Jadi pramugari SQ Happens to her Belum tentu terjadi sama kalian Yang jelas gak terjadi sama aku Ya kan Aku bilang saya kurus Saya kurus Tetap aja gak kurus Tapi kalau aku bilang Aku diberkati I will live And I will not die Itu berasal dari firman Tuhan I will not die Karena kolesterolku terlalu tinggi Itu berasal dari firman Tuhan Paham gak? Paham ya? Paham ya? Ngerti ya? Ngerti ya bedanya ya? So kita gak lagi belajar Memperkatakan kata-kata positif ya? Ini bukan self-motivational Bukan? Kita sedang belajar Memperkatakan Kata-kata Tuhan Firman Tuhan Yang harus kita percaya dulu Sebelum kita perkatakan Ya Gak ada Bukan aku gak lagi ngajarin kalian Berkata gini Di cermin berkata setiap hari Hemat pangkal kaya Hemat pangkal kaya Hemat pangkal kaya No Buat anak Tuhan Hemat pangkal kaya Doesn't even work Betul gak? Buat anak Tuhan yang pangkal kaya apa? Nabur Betul gak? Nabur pangkal kaya Buat anak Tuhan kan gitu Betul? Kalau hemat pangkal kaya Buat orang dunia Nabur pangkal kaya Buat anak Tuhan Nah So Yang harus kita lakukan yang pertama adalah Belief Percaya In his words Bukan in our words Karena our words Doesn't have power actually Yang punya kuasa apa? His words Firman Tuhan Mari kita buka di Lukas 5 Lukas 5 Ad 1-7 Wah this is so cool I'm so excited Untuk siarak ini Lukas 5 Ad 1-7 Baca Baca sungguh Lukas 5 Ad 1-7 Konsentrasi Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Dano Galilea Sedang orang banyak Mengurungi dia Hendak mendengarkan Firman Allah Ia melihat dua perahu Di tepi pantai Melayan-melayannya Telah turun Dan sedang membasuh jalannya Perhatikan ayat 3 Ia naik ke dalam salah satu perahu itu Yaitu perahu Simon Dan menyuruh dia Ini Petrus ya Dan menyuruh dia Supaya menolakkan perahunya Sedikit jauh dari pantai Lalu ia duduk Dan mengajar orang banyak Dari atas perahu Setelah selesai bicara Ayat 4 Ia berkata kepada Simon Perhatikan Ia berkata kepada Simon Yesus berkata kepada Simon Petrus Bertolaklah ke tempat yang dalam Dan tebarkan jalamu Untuk menangkap ikan Kondisinya gini Ini setelah Persukutuan pagi Yesus kotbah pagi Sudah rada siang nih Lunchtime Yesus berkata sama Petrus Ingat notabene Petrus adalah nelayan profesional Yesus adalah tukang kayu profesional Ya Tukang kayu Ngasih tau nelayan Ya Ini kayak Desainer ngajarin Gordon Ramsey Caranya masak gitu Ya Bisa dikeplak pake panci Ya kan Apa tadi Ayat 4 Bertolaklah ke tempat yang dalam Dan tebarkan jalamu Untuk menangkap ikan Simon menjawab Guru Perhatiin Telah sepanjang malam Kami bekerja keras Dan kami tidak menangkap Apa-apa Sampai situ dulu Logiknya tuh gini Logik fishing tuh gini Orang gak ada yang mancing Di siang hari Number one Kenapa? Apalagi zaman itu Mancing pake jala Kenapa orang gak ada mancing Di siang hari? Karena ikannya Bisa ngeliat jalanya Sehingga gak akan terjebak Betul? Dia liat umpan pun Ikan sebodoh-bodohnya Ikan juga gak bodoh-bodoh amat Ikan juga tau Ada jala tuh Gue mau ditangkap So you don't fish You don't do fishing Di siang hari bolong Yang terang Kenapa? Karena gak akan ada ikan Yang mau masuk You do fishing kapan? Mancing kapan? Menangkap ikan kapan? Malam Supaya apa? Gelap Nelayannya bisa liat jalannya Ikannya gak bisa liat Paham? Satu Itu satu Dua Ada yang nonton Moana gak? Nonton Moana ya Yang pas mulai kesusahan Yang mulai kelapanya Jadi areng Habis itu Ikannya gak muncul itu Mereka nangkep ikannya dimana? Nangkep ikannya dimana? Di tempat yang Dangkal Gak ada yang nangkep ikan Di laut dalam Ketemu Maui disitu Oleh karena itu Waktu Moana ngusulin Pergi ke laut dalam Bapaknya marah-marah Selain karena bapaknya trauma Nonton Moana kan? Selain karena bapaknya trauma Tapi secara logik Juga gak ada orang Yang nangkep ikan Buat makan loh ya Kalau perkara nangkep ikan Mau ketemu hiu Dipotong hisitnya gitu Itu gak tahu Tapi kalau nangkep ikan Yang normal Yang buat makan Gak ada yang pergi ke laut dalam Semua pergi di pinggir Kenapa? Karena itu untuk makan ikan Yang biasa dimakan Jadi So ini dua Prequest-nya Tuhan Yesus Ini gak logis Logically Stupid Apalagi yang ngasih saran Itu Tukang kayu Ngasih saran Ke nelayan profesional Kalau gue jadi Petrus Gue disaat itu Gila lu mau ngeprank gue ya? Lu mau ngeprank gue nih Gue nih udah berapa puluh tahun Jadi nelayan Lu berapa puluh tahun Jadi tukang kayu Lu urusin meja Kursi lemari sana Benerin nih Keperahu gue nih Kalau ada yang bolong Terus jangan ngajarin gue Nangkep ikan To certain extent Petrus ngomong gitu Cuma dia gak berani Kadang ini guru kan Dia gak berani Dia bilang gini Kalau ngomong pakai bahasa Sehari-hari gini Pak Atau om Om-om Ini gini ya omnya Gue nih sama teman-teman gue Sama saudara-saudara gue nih Semalem-maleman Ingat kondisi nangkep ikan Harus malem Harus di laut dangkal Semalem-maleman Gue udah kerja Dan gue gak dapat ikan Bisnis is bad Orderan lagi seret nih Orderan lagi seret nih Tuhan Bisnis lagi celek nih Tuhan Ya Kan gak ada yang Ngasih gaji tetap Ke Petrus kan Ini orderan lagi seret nih Tuhan Orderan ikan Yunus mesti ngerti Orderan ayam lagi seret nih Tuhan Gue udah kerja Gue bukannya gak kerja loh Gue bukannya tadi malam tidur No Tadi malam gue kerja Di waktu yang tepat Gue kerja Di kondisi yang secara manusiawi Itu bener Gue kerja Kerja keras Bahasa Inggrisnya Toil Bukan cuma work Toil Toil itu kerja sangat keras I toiled We toiled last night The entire evening The entire night And we got nothing Kita gak dapat apa-apa Nah sekarang lo nyuruh kita Di siang bolong Nebarin jala Di laut dalam Lo gila Gue beli ikan di Tokopedia Aja dah Kan Segala sesuatu ada di Tokopedia Ya kan Ya Petrus bisa bilang seperti itu And to a certain extent Dia sudah bilang seperti itu Sebetulnya This is stupid Sebetulnya Secara logis Itu gak masuk akal Kita perhatiin Perhatiin lanjutannya Perhatiin lanjutannya Perhatiin lanjutannya Ini yang keren Kenapa sampai Tuhan Mau mendidikan gerejanya Di atas batu karangnya teguh Yaitu Petrus Karena dia bilang gini Ayat 5 Simon menjawab Guru telah sepanjang malam Kami bekerja keras Dan kami tidak menangkap apa-apa Perhatiin Tetapi Karena engkau menyuruhnya Aku akan menebarkan jala juga Di New Kings James Version Dikatakan gini But Simon answered and said to him Master We have toiled all night And caught nothing Nevertheless At your word Berdasarkan pada firmanmu I will let down the net Berdasarkan pada firmanmu Aku akan melakukan itu Berdasarkan pada apa yang kau ucapkan Pada perkataanmu Pada firmanmu Karena engkau Tuhan yang bilang Akan aku lakukan Kenapa? Kalau dilanjutin Karena aku percaya sama firman Because I believe Dan perhatiin apa yang didapatkan oleh Petrus Dan saudara-saudaranya Dengan melakukan apa yang Secara logik ini Tidak masuk akal Tapi berlandaskan firman Tuhan Ayat 6 Dan setelah mereka melakukannya Talk to me Mereka apa? Menangkap Mereka menangkap apa? Talk to me Say it Say it Mereka menangkap apa? Sejumlah besar ikan Sehingga Jalan mereka mulai apa? Koyak Ayat 7 Lalu mereka memberi syarat Kepada teman-temannya Di perahu yang lain Supaya mereka datang membantunya Dan mereka itu datang Lalu mereka bersama-sama Mengisi kedua perahu itu Dengan ikan Sampai hampir tenggelam Ini berarti ikannya Banyak banget Sampai jalannya Kalau kalian tahu Jalan nelayan itu gede banget Jalannya mau robek Perahunya mau tenggelam Bukan cuma satu perahu Tapi dua perahu Tuh Dua perahu Dua perahu Dengan melakukan apa yang Gak masuk akal Yang mustahil Tapi berdasarkan pada firman Tuhan Petrus dan teman-temannya Mendapatkan dua hal Dua perahu Yang penuh dengan berkat Yang miraculous Yang luar biasa Yang luar biasa At your word Let me tell you this Gampangnya itu gini Kalau kalian susah ngebayanginnya Ngebayanginnya itu gini Hari itu Siang itu Which is kondisi yang gak jelas Siang itu Ini harusnya kondisi yang gak boleh mancing Karena gak bakal ada ikan yang datang Secara logis manusia Siang itu apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Waktu Petrus melakukan Apa yang tidak sesuai Dengan pikirannya Dan ekspertisnya Selama berapa tahun Jadi nelayan Dia melakukan yang berdasarkan firman Tuhan Berdasarkan firman Tuhan Yang Petrus dapat apa? Seolah-olah gini Waktu dia nebarin jalannya itu Di siang hari Di laut dalam Seolah-olah gini Seluruh ikan Di Danau Galilea Itu rush Untuk masuk ke jalannya Petrus Dan masuk ke perahunya Petrus Dan waktu dia manggil temannya Untuk datang Perahu yang satu lagi As if semua sisa ikan Yang belum masuk ke dalam jalannya Petrus Itu rushing juga Buru-buru Dulu-duluan Mau masuk ke jalan perahu temannya ini Waktu Petrus Aku ulang sekali lagi Waktu Petrus Melakukan Yang tidak sesuai dengan akal sehat Tapi sesuai dengan firman Tuhan Yang dia dapatkan adalah sesuatu yang miraculous As if semua ikan di Danau Galilea Itu rush Masuk ke jalannya Petrus Dan waktu itu sudah penuh Jala kedua datang Sisa yang belum masuk Masuk rush Untuk ke jalannya temannya itu How take a denger? Dengarin malam hari ini Tuhan Yesus kita Kalau dia melakukan itu ke Petrus Dia juga punya kekuatan yang sama Untuk narik Semua bisnis Semua berkat Semua promosi Semua increase Masuk rush Kedalam kehidupan kalian Oh amin Kasih kemuliaan buat Tuhan Kalau mau tepuk tangan Yang benar tepuk tangannya Kasih kemuliaan buat Tuhan Yes As if Gini loh Kalau kalian mau melakukan Yang tidak sesuai dengan akal sehat kalian Tuhan itu Tuhan yang sama Tuhan Yesus kita kan Tidak pernah berubah Tuhan Yesus kita ini Bisa narik Bisa narik nih Klien-klien terbaik Datang ke jalannya kita Amin Narik kesembuhan Datang ke jalannya kita Narik semua Project-project yang terbaik Datang ke tempat kita Narik semua Kalau masih sekolah Nilai-nilai yang terbaik Narik semua favor terbaik Dari guru-guru kita Narik Some of you Narik pacar yang terbaik Untuk rush datang Untuk gak ditunda-tunda lagi Narik apa lagi Narik Kelimpahan Narik semuanya Kesembuhan Narik Relationship yang benar Narik Damai buat orang tua kalian Everything can happen If you do If you believe According to his word Seperti Petrus At your word Bukan at what I did last night At your word Kalau kalian mau tahu Last week Aku tahu ini tuh Waktu dalam perjalanan ke sini Dari kantorku di alam sutra Aku nyetir ke sini Macet nyebelin banget Aku nyetir ke sini Dan aku tahu ini Aku dapat Pengertian ini Aku tadi bilang Rohku melonjak Waktu aku dengar ini Waktu aku tahu ini Aku matiin lagu Di MP3 player mobilku Apa yang aku lakuin Aku lagi melok ke Mcdonald Tuh mau beli kopi Mungkin tukang parkirnya Ini orang gila kali Apa yang lakuin Aku di dalam mobilku Sambil belok ke Mcdonald Drive through Apa yang aku lakuin Aku berkata gini Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan yang narik Tuhan yang narik Semua murid Di seluruh Jakarta Di seluruh Indonesia Untuk rush Datang ke Dream Factory Di dalam nama Tuhan Yesus Gak pernah akan lagi sepi Di dalam nama Tuhan Yesus Dream Factory Akan dipenuhi Semua murid-murid rush Di dalam nama Tuhan Yesus Datang ke Dream Factory Amin Thank you Kalian ngaminin imanku Good Itu yang aku berkatain Itu yang aku berkatain Aku lagi membuka Tempat baru Tempat barunya Di lantai dua Di sebuah Apa namanya Kayak office building gitu Dan it's really cool It's really good Tapi Tiap bulan aku harus keluar Cukup banyak harusnya Nanti untuk mulai sewanya Aku gak tahu So I need More students Apa yang aku lakuin I declare I declare Dan aku percaya Aku gak perlu tahu Caranya gimana Petrus juga gak tahu Caranya gimana Ikannya bisa rush kayak gitu Tapi I declare Dan aku gak perlu tahu caranya Anak-anak itu rush Untuk datang ke Dream Factory Untuk kursus desain Yang gak suka desain pun Akan belajar desain Dalam nama Tuhan Yesus Men See Everything Happens By his word Kalau kita mau melakukan Yang add his word Seperti Petrus Add his word Berlandaskan Berdasarkan Pada firmanya Kalau kita mau sungguh-sungguh Percaya Ingat syarat pertama Believe in his word Waktu kita mau melakukan itu Percayalah Mujizat itu tuh Sudah siap dilakukan Tinggal nunggu Waktu Begitu kalian Declare itu Tanpa ragu Dengan iman Kalian anak Tuhan Sungguh Itu pasti terjadi Yang percaya Katakan amin Yang kedua Yang pertama Believe in his words Yang kedua Speak his words Speak his words Yang kedua Ini jelas Of course harus speak Ya Harus memperkatakan Firman Tuhan Ingat bukan hanya Memperkatakan perkataan positif Yang tanpa dasar Tapi memperkatakan Firman Tuhan Speak his words Ulangan 30 14 Mari sama-sama buka Ulangan 30 14 Ulangan 30 14 Berkata gini Tetapi firman ini Sangat dekat Kepadamu Yakni di dalam mana Talk to me Di dalam mana Mulutmu Di dalam Mari sama-sama katakan Dengan saya Firman itu Halo Halo Wake up Wake up Mari katakan sama-sama Dengan saya malam hari Firman itu Dekat Ada di Mulutku Good Firman itu dekat Ada di mulutku Dan di dalam hatimu Untuk diapain Untuk dilakukan Firman itu Gak jauh Gak lagi Gimana ya Gimana cara ngomong Firman Tuhan No It's so close It's inside your mouth Ada di dalam mulutmu Dan itu dekat Tinggal dilakukan Kalau mau ditambahin Kata-katanya Sedang menunggu Untuk di ucapkan It's there You just have to say Kita harus Speak his words Last week Sejujurnya Agak mengecewakan Waktu yang Ngangkat Apa itu Deklarasi imanku itu Kan nyokap Gitu di depan Ya Untuk kesehatanku Kenceng Nyokap Aku sama Hadi Kenceng disana Ya aku lihat Gila Ngomong gitu Untuk kesehatanku Kesehatanku Gak berani ngomong Kenapa Why It's something good Kalian kan gak lagi Mendeklarasiin gini Di dalam Pemimpin Tuhan Yesus Aku supaya Kena stroke Kan gak Kan kalian lagi bilang Aku sembuh Kolesterolku turun Asam uratku turun Gitu kan Aku makan kambing Gak nari Gak bin Robin mana gak ada Aku makan kambing Gak nari Gitu kan Kalian kan lagi Memperkatakan Ada yang bagus Kenapa takut Orang Indonesia itu Paling Paling susah Untuk suruh ngomong Di forum Aku kemarin meeting Yang aku cerita Aku raker Sama orang Amerika Dia mereka tuh Sampai stop meeting Yang mereka bilang gini Eh sorry ya Kalian tuh Kalau ada yang gak setuju Atau apa tuh Boleh loh Ngomong sama kita Ngomongnya disini Waktu lagi meeting Jangan ngomong Nanti di belakang Waktu gue udah balik ke Amerika Gue gak bisa ngelakuin apa-apa Ini lagi meeting Tujuannya buat apa Ngomong Kalau ada yang gak setuju Ngomong Kalau ada yang Terus Atasanku bilang gini Iya Kalau ada yang gak bisa Ngomong bahasa Inggris Gak apa-apa Ada beberapa yang bisa terjemahin Tapi orang Indonesia tuh Budayanya tuh Sok-sopan gitu Sejujurnya ya Sok-sopan Gak enak Ngomong Mereka tuh nungguin Sampai untuk kita ngomong Ini orang Orang dari Dunia aja Bisa seperti itu Speak it Speak it You have to say it What's wrong with saying something Dan kalian gak lagi bicara Sesuatu yang jahat kan What's wrong Speak it Declare it With faith Kan gak dibilang Kalau di Markus 11 Seda Putih kan gak berkata gini Maka aku berkata Kepadamu Sesungguhnya barang siapa Berbisik kepada gunung ini Kan gak gitu kan Sesungguhnya barang siapa Berkonsentrasi Pada gunung ini Kan gak kayak gitu kan Kan gak lagi main Sulap Sulap ya Konsentrasi pada kartu Yang anda pilih Kan gak gitu kan Pilih satu angka Satu sampai sepuluh Konsentrasi pada angka yang anda pilih Kan gak kayak gitu Ini berkata apa Bila seseorang Berkata Kepada gunung ini Speak Don't be afraid Don't be afraid Don't be afraid Just speak it Speak Speak his words What's so Apa sih Apa sih malunya Apa sih takutnya Untuk ngomong sesuatu yang benar Dulu pelajaran gak tau Sekarang kali masih ada pelajaran PPKN gak Keluarga negaraan Dulu selalu diajar ini Kampai di brainwash Menurut aku Berani karena benar Takut karena bersalah Pernah dapat pelajaran itu di sekolah Ini kan kita ngomongin sesuatu yang benar nih Kesembuhan Kesehatan Kelimpahan Ya ngomong aja Gak usah takut Ngomong aja Terus kalian tanya sama aku gini Tapi kok Aku gak tau mesti ngomong apa Nah ini aku mau share something Aku gak tau aku mesti ucapin apa Mesti deklarasiin apa Mesti berkata apa Aku gak tau Yaudah Ya Oke Kalau kalian bilang gitu Oke Aku mau share something gini Sayang Ella kayaknya gak datang hari ini El Rama juga gak datang Gini Last week aku tanya sama Rama Karena aku denger katanya gini Katanya beberapa airline Aku gak tau yang sudah penafi US Beberapa airline di US Itu sekarang Sekarang kita misalnya Negaruda atau SQ Atau KT Atau Etihad Tapi sudah keluar di bioskop Tapi baru sebentar sudah keluar Biasanya di pesawat Karena pesawat bisa beli Aku nonton La La Land Gak sempat nonton di bioskop Aku nonton di pesawat La La Land Sekarang gini Di pesawat Hampir semua Bukan hampir semua Semua pesawat di dunia Bisa melakukan itu Tapi gini Mungkin aku juga gak tau Ini aku menduga-duga Mungkin karena Amerika Pernah trauma Mengalami 9-11 itu Yang World Trade Center Diserang pesawat Apa segala macam So mereka Mereka melakukan gini Pesawat Amerika Katanya Katanya ya Correct me if I'm wrong Tell me if I'm Bener apa salah Tapi aku denger-denger Katanya gini Katanya pesawat Amerika itu United Airlines Delta Airlines Itu katanya ada satu channel Yang kalian bisa dengerin Percakapan antara pilot Dengan air traffic controller Air traffic controller itu Menara Menara Yang kalau di airport Selalu ada menaranya Menaranya itu orang yang pakai komputer Dia ada radarnya gede Dia bisa lihat Surrounding areanya Aku tanya sama Rama Betul gak Rama Betul Dia bisa lihat Jadi misalnya gini Jakarta nih Dia bisa lihat seluruh region Jakarta Jadi sampai ke Kalimantan bisa kelihatan Sampai ke Singapura Malaysia bisa kelihatan Seluruh region situ bisa kelihatan Mungkin sedikit Perth bisa kelihatan I don't know I don't know I don't know sekali lagi Tapi air traffic controller itu Bisa ngelihat daerahnya sekitar situ Ya Bisa ngelihat Oh tujuannya apa Untuk bantu pesawat Bisa landing dengan baik Karena Jujur-jujuran Kalau di atas kan Gak kelihatan apa-apa Di pilot kan sejujurnya Gak kelihatan apa-apa tuh Putih Gitu doang kan Atau kadang-kadang biru Gak tau NG bener gak Pilot ada satu pilot lagi NG mana Bener gak Ya putih Gitu doang kan Begitu Ya di Di airport sih Ada kelihatan ada landasan apa Terus ada lampunya Begitu terbang Terbang Langsung putih Kadang ada hujan Tapi putih Mereka bisa tau Presi terbang kemana Di depan ada gunung apa enggak Di depan ada burung atau enggak Di depan ada pesawat lain atau enggak Caranya tau gimana Ada yang lihat di radar Di darat Mereka yang Ngasih tau di radar Nah Beberapa pesawat Amerika Katanya penumpangnya itu Bisa dengerin itu Jadi nanti pramugarinya Ngasih tau Ladies and gentlemen If you'd like to listen to the conversation Between the pilot If you'd like to captain And the air traffic controller Please Turn to channel berapa Katanya gitu Katanya gitu So Aku tanya sama Rama Bener gak Bener Terus itu tuh Yang diobrolin Antara pilot Dengan air traffic controller Itu apa Oh ngobrol terus kok Katanya gitu Oh iya Ngobrol terus Ngobrolnya gimana Contoh misalnya gini Air traffic controller Atau akan ngomong gini ATC Aku singkatnya ATC ATC-nya akan ngomong gini Dari menara Di bawah Karena dia lihat radar ATC-nya kan begini TC-556 To Indonesia 320 Misalnya gitu Misalnya Atau To GA Kan Garuda Indonesia To GA 320 Turn right heading Ini kata-katanya ramai ya Ini aku cuma ngopi Turn right heading To 5.0 And climb to FL3.5.0 Itu misalnya Flight level Apalah Pokoknya ketinggian Jadi Gambannya gini TC-556 Kepada Garuda Indonesia 320 Belok kanan 250 derajat Dan naik ke ketinggian 350 Misalnya Misalnya gitu Oh keren juga ya Iya Jadi Setiap Apa Penerbangan itu Yang Yang Darak itu Si air traffic controller Dia yang ngasih tahu pilotnya Untuk Ayo kamu belok ke sini Kamu turun sekian Kamu naik ke sini Kenapa Mesti air traffic controller Dia yang ngasih tahu Karena Dia yang bisa tahu Oh ini kalau dia terus Di sisi ini Dia bakal nabrak gunung Misalnya Oh Kalau dia terus Di Ketinggian segini Itu dia akan Nanti serempetan Sama pesawat lain Bayangin pesawat Serempetan di udara Serem Jadi harus Oh harus naik Lebih tinggi Atau harus turun Harus belok kanan Itu yang semua yang tahu Dari bawah Karena dia lihat radarnya Ya Lihat radarnya So itu semua yang dilakukan Oleh air traffic controller So bilang Wah keren juga ya Ram Iya Terus Rama bilang Terus aku tanya lagi sama Rama Terus pilotnya ngapain Pilotnya harus ngapain nih Kalau denger itu Selain Harus belok Dan harus Ya dong Harus ngikutin Selain harus melakukan Perintahnya FTC Pilotnya harus ngapain Pilotnya harus melakukan Yang namanya Readback Ini istilah Penerbangan sekali lagi Atau NG udah sampai situ Atau belum Belajari Kata Rama Iya harus readback Readbacknya gimana Readbacknya gini Ngulangin persis sama Seperti yang diomongin tadi Contoh ulang lagi ya TC5 GA320 Turn right heading 250 And climb to FL350 Maka pilot Harus melakukan ini Copy that TC556 GA320 Ulangin persis sama Turn right heading 250 And climb FL350 Harus diulangin Persis sama Copy that Pilotnya harus bilang Gitu Aku tanya lagi Sama Rama gini Ram Kalau misalnya nih Pilotnya lagi Bercandaan sama Pramugari Atau pilotnya Lagi main Flapping Bird Flappy Bird Atau lagi main Legends Apa tuh Apa Legends Yang di HP sekarang Legends yang kayak Dota tapi bukan Dota Atau misalnya Pilotnya lagi Minum kopi Dan gak ada Response Gak ada Copy that TC556 Apa yang akan dilakukan Oleh ATC Apa yang akan dilakukan Oleh air traffic controller Rama bilang gini Oh ATC nya akan Ngejar terus ke pilot Sampai pilotnya Merakukan readback Membaca ulang Memperkatakan ulang Setiap hal Yang Setiap arahan Yang di Yang di Kasih tahu oleh ATC ATC akan Do you copy Do you copy GA320 Do you copy GA320 Sampai Si GA320 nya bilang Yes 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 I copy TC556 GA320 heading to Apa Oh Jadi akan di Kejar terus Yes Sampai ada Readback Yes Sampai pilotnya Ngulangin persis sama Seperti yang diomongin Sama ATC Dan dilakukan Bukan cuma diomongin Iya ya Belok kanan 250 Naik 350 Enggak Setelah ngomong gitu Dilakuin Tapi harus Akan dikejar terus ATC akan Ngejar terus Pilot Sampai dia Ngulangin kata-katanya Si ATC Nah I tell you this Karena aku gak lagi Pelajaran penerbangan Ya kan Kita kan Pelajar wali Kita terbang yang lain I tell you this Kita itu Punya Air traffic controller Betul Namanya Holy Spirit Namanya Roh Kudus Kita Masing-masing Dari kita itu Ibarat sebuah pesawat Aku Callsign-ku EA242 Ezra Aditya 24 Februari EA242 Itu mungkin PH 173 Ya kan Itu GA 166 Oh iya 166 Anakku DA 703 Kita sini semua Punya callsign Kita semua Kita semua juga punya ATC Air traffic controller Callsign-nya apa HS777 Betul Holy Spirit Kita tuh punya Roh Kudus Air traffic controller Kita Yang membacakan Firman Tuhan Kepada kita Kita punya Ini Dari berbagai versi Kita punya Direction Dari air traffic controller Kenapa kita Mesti dengerin dia Kenapa dia Yang ngasih tau kita Dari firman Tuhan Karena dia yang tau Landingnya kita tuh Dimana Karena dia yang tau Di depan kita nih Bakal ada problem Bakal ada gunung Bakal ada Troubles Bakal ada orang yang nyebelin Bakal ada apa Yang kita harus Hindari Roh Kudus yang tau Kita gak tau apa-apa Gak tau apa-apa Kita cuma bisa Ngira-ngira Berencana Tapi yang tau Pasti Yang terjadi Sampai nanti Destiny kita siapa Sampai destination Dan destiny kita Yang tau persis siapa Tuhan Roh Kudus Dan kita punya Firman Tuhan Dan ini persis Sebetulnya Dengan ATC Ini persis Yang dilakukan Oleh ATC Terhadap pilot Gak percaya Ini aku kasih Peragaan HS777 EA242 Allahku akan Memenuhi segala Kebutuhanmu Menurut kekayaan Dan kemuliaannya Dalam Kristus Yesus Tugasku ngapain Tugasku bukan Cuma Amin Bukan Tugasku ngapain EA242 To HS777 Copy that Allahku Akan memenuhi Segala kebutuhanku Menurut kekayaan Dan kemuliaannya Dalam Kristus Yesus Roger that Dan aku Jalan Aku terbang HS777 EA242 Roh yang ada Di dalammu Lebih besar Daripada yang ada Di dunia ini Roger that HS777 EA242 Roh yang ada Di dalammu Lebih besar Daripada yang ada Di dunia ini Amin It happens To all of you It happens To all of you HS777 EA242 Jangan takut Sebab aku Menyertai engkau Jangan bimbang Sebab aku Ini alammu Aku akan Menyertai engkau Bahkan akan Memegang tanganmu Dengan tangan kananku Yang membawa kemenangan Tugasku ngapain Tugasku Yes I mean Copy that EA242 HS777 Aku tidak akan takut Sebab engkau Menyertai aku Aku tidak akan Bimbang Sebab engkau Adalah alammu Engkau akan Menyertai aku Bahkan akan Memegang tanganku Dengan tangan kananmu Yang membawa kemenangan Adalahku Tidak berutakut Sama apapun Why Because I have air traffic controller Yang tahu Arah perjalanan hidupku Yang bahkan tahu Masa depan Yang buat aku Yaitu masa depan Yang penuh harapan It happens for you Too Not just for me HS77 I give so many HS777 Berkata Bersuka citalah Dalam Tuhan Maka ia akan Memberikan kepadamu Apa yang menjadi Kerinduan hatimu EA242 Roger that HS777 Aku akan bersuka cita Di dalam Tuhan Maka ia Maka engkau Akan memberikan kepadaku Apa yang menjadi Kerinduan hatiku Declare it We have to say it Kalau enggak Dia akan terus ngejar kita Sampai kita read back Kita harus read back Apa yang membuat Apa yang membuat Kita bisa sukses Apa yang membuat Sesuatu itu bisa terjadi Mujizat bisa terjadi Kalau kita speak the word Tonight is about Law of confession If you don't want to confess If you don't want to declare Lawnya selesai Kalau aku enggak mau Ngelepasin ini Ya dia enggak akan Berajatuh But if you want to say it And say his words Speak his words Persis Kita enggak usah mikir Bahkan I tell you Kita enggak usah mikir Cukup Buka Dari firman Tuhan Setiap hari Setiap hari Dan kita percaya Declare That's it That's it Yang keren HS772 EA242 Ini misalnya Aku lagi ngerasa Aduh aku kok banyak dosa ya Aku salah Banyak salah Aku A few days ago A few time ago Aku pernah ngerasa gitu Aduh aku nih kok Kayaknya banyak yang aku lakuin Itu banyak yang salah Kayaknya aku tuh Enggak bisa lepas Dari kesalahanku ini Dan apa yang aku dapat HS777 ATC Aku bilang apa EA242 This is HS777 Yes HS777 This is EA242 Okay EA242 Whom the sun sets free Is free indeed So apa yang aku lakuin Copy that Roger HS777 EA242 declaring Whom the sun sets free I have been set free I have been set free So I am free in it Yang paling keren Salah satu ayat yang aku pernah suka Dari ESG HS777 HS772 EA242 I have loved you With an everlasting love Expect love And love And love And more love Terjemahan the message-nya So apa yang aku Aku cukup melakuin EA242 HS777 You have loved me With an everlasting love I will expect love And love And love And more love From my God Amen Kasih kemuliaan buat Tuhan kita Aku tell you something Waktu itu aku mau assessment Pertama kali aku pindah ke Singapura Pertama kali aku masuk ke Lasal Sekolah Sekolah desain Aku mau assessment Itu pertama kalinya aku melakukan ujian Yang bukan ujian Tapi bikin galeri Which is buat aku itu menakutkan Karena aku gak bisa Melakukan apa-apa Aku bisanya melakukan sebelum hari ujian Begitu hari ujian Aku udah gak bisa melakukan apa-apa Tinggal walau alam Buat aku pertama kali Sekarang itu seru buat aku Dulu waktu aku pertama kali masuk ke Lasal Buat aku itu sangat menakutkan Dan aku takut banget Sejujurnya aku takut banget Aku takut banget Sejujurnya aku takut banget Apa yang dilakukan oleh ATCku Satu hari Sebelum aku Submit Ini kisah nyata Ini bukan aku I did not make this up Apa yang dilakukan Satu hari Sebelum aku Assessment pertama kali di Lasal Dia berkata gini HS7772EA242 Ini dari 2 tahun Ini 20 ayat 17 Dalam Ini serius Ini serius Satu hari Sebelum aku mau ujian pertama kali Tiba-tiba aku Saat eduh Aku baca firman Tuhan Dan ATCku berkata seperti ini Dalam peperangan ini Tidak usah kamu bertempur Tinggallah berdiri di tempatmu Dan lihatlah Bagaimana Tuhan memberikan Kemenangan kepadamu Janganlah kamu takut dan terkejut Majulah Besok Tuhan bisa ngasih aku itu Di hari kapan Sebelumnya Satu minggu sebelumnya No Dia ngasih aku Persis satu hari Sebelum aku assessment Dia berkata Janganlah kamu takut dan terkejut Majulah besok Menghadapi mereka Tuhan akan menyertai kamu Apa yang aku lakuin Kalau kalian sempat ketemu Sama housemate ku Mungkin dia Mungkin setelah itu Tau kan aku Oh iya kenal Waktu itu belum pada terlalu kenal Waktu itu mungkin pada Gini ada anak gila nih Di ruangan itu Kamar nomor dua ini Anaknya gila kayaknya Karena apa yang aku lakuin Aku berdiri pagi-pagi loh Pagi-pagi Kalian tau ibis Di Singapura Ibis Ben Kulen Itu lagi dibangun Aku buka jendela I tell you Aku buka jendela Berarti orang di depan Mungkin denger juga Untungnya aku ngomong bagi bahasa Indonesia Jadi mungkin mereka gak terlalu ngerti Aku buka jendela Di pagi hari Aku buka jendela Aku ngomong Ini ibaratnya Aku bilang Roger Copy that Aku bilang gini Dalam peperangan ini Tidak usah aku bertempur Aku tinggal berdiri di tempatku Dan melihat Bagaimana Tuhan Memberikan kemenangan Kepadaku Aku tidak takut Aku tidak terkejut Aku akan maju Besok Menghadapi mereka Tuhan akan menyertai aku Sure enough Apa yang aku dapat Ah Kasih kemuliaan buat Tuhan Kalau aku belum buktiin sendiri Aku gak akan khotbah I've proven this Many times Kalau kita mau read back Pasti luar biasa Ini loh yang sebenarnya Dibilang di Amsal 3 5 dan 6 Amsal 3 5 dan 6 Berkata apa Trust in the Lord With all your heart Percahlah kepada Tuhan Dengan segenap hatimu Dan jangan bersandar Pada pengertianmu sendiri Ayat 6 berkata gini Aku ingatnya Bahasa Inggrisnya Ayat 6 berkata gini In all your ways Acknowledge him And he will direct Your path Dalam Akuilah ia dalam segala lakumu Maka ia akan meluruskan jalanmu Bahasa Inggrisnya lebih jelas In all your ways Acknowledge him Kalau aku mau Ubah itu sedikit Dengan yang kita bicarain malam hari ini In all your ways Read back to him And he will direct your path Persis seperti ATC Ini loh maksudnya Yang kita kan sudah Nghafalin Amsal 3, 5, dan 6 Berkali-kali In all your ways Read back Speak his words And he will direct you He will make your path straight Dia akan guide kita Sampai ke tujuan kita Kenapa? Karena dia udah tau Tujuan kita itu seperti apa Dia udah tau endingnya Seperti apa Karena dia ATC kita Dia ATC kita So kita gak usah takut Kita cukup apa? Read back Gak ada kan pilot yang panik Waktu liat awan Jangan jadi pilot Terbang nih Biasanya nyetir di darat Lihat jalan Lihat rambut lalu lintas Terbang Putih Panik Kenapa putih? Mana rambut lintas? Gak ada kan? Gak ada yang kayak gitu kan? Apa yang pilot lakuin? Dia akan kalem Dia menikmati pemandangan yang luar biasa indah itu Sambil dengerin terus ATC-nya Lion Air Gerak ke kanan Air Asia Naik sedikit Etihad Agak turun sedikit Belok ke kanan Sekian derajat Copy that Belok ke kanan Turun sedikit Sekian derajat Gak usah takut Kenapa? Karena ATC kita Mengetahui Ending Of our story Amen? And the ending Is victorious It's a happy ending Setuju? Bersama Tuhan Itu happy ending Ya Happy ending Dia gak akan membiarkan kita Stop di tengah jalan Sebelum masuk ke poin ketiga Intermezzo Aku ini bicara stop di tengah jalan Aku kemarin nyetir ke sekolahan Yang aku ngajar Ada angkot Ada angkot Biasanya angkot suka stikernya aneh-aneh Angkot yang ini stikernya gini Kamu kalau pacaran sama aku Gak usah takut Kita gak akan putus di tengah jalan Titik-titik-titik Di bawahnya tulisannya gini Kita putusnya di pinggir jalan Di tengah jalan terketabrak Terus gue kesel Peng gue tabrak itu mobilnya Cuma Intermezzo Oke nomor tiga Nomor satu tadi Believe his words Kedua Speak his words Read back Ketiga Speak his words Publicly Nah ini yang tidak kalian lakukan minggu lalu Speak his words Publicly Perkatakan firman Secara publik Ini yang baru pasti Yang tadi semua pasti Aku percaya beberapa dari kalian udah ngerti Yang ini ketiga Speak his words Publicly Publicly Jangan malu memperkatakan firman Tuhan Jangan malu Jangan malu Syarat terakhir dan rute aku ini salah satu yang paling penting Dari hukum deklarasi Dari the law of confession adalah You have to declare it publicly Secara publik Supaya orang tahu Betul Supaya orang lain tahu Supaya even sampai musuh-musuhmu pun tahu Kalau ngomong secara rohnya Supaya iblis juga dengar Kamu tuh gak bisa diintimidasi lagi You have to speak his words publicly Supaya orang lain tahu Dan supaya orang lain sadar gak sadar Ikut memperkatakannya Terhadap kamu Inilah kenapa perlu-perlunya Tuhan mengganti namanya Abraham menjadi Abraham Karena Abraham artinya cuma bapak yang baik Abraham artinya Bapak yang anaknya Banyak Problemnya Abraham apa? Dia gak punya anak Dia udah tua Udah murus 90 Udah mau 100 Diganti umurnya sama Tuhan Diganti namanya sama Tuhan Dari Abraham Bapak yang baik Jadi Abraham So sejak hari itu Sejak namanya diganti Orang di desanya dia Di kotanya dia Gak ada lagi yang manggil dia Bapak Bapak Misalnya telemarketer Telepon Benar saya berbicara dengan Bapak Abraham Salah Nama saya Abraham Sejak itu Dia kalau pergi kemana-mana Beli Misalnya dia beli di Starbucks Di kota itu Waktu itu Atas nama siapa? Abraham Bapak yang anaknya banyak Sebelumnya dia kalau beli di Starbucks Si Abraham ini Abraham Dia gini Atas nama siapa Pak? Bapak yang baik Oh iya Bapak yang baik Nanti waktu Nanti waktu selesai minumannya American Dolce American Dolce Latte Atau American Dolce Selesai Barista Starbucks Kan bilang gini Atas nama Bapak yang baik Gitu Kalau dia ini sekarang namanya dirupa jadi Bapak Abraham Bapak yang anaknya banyak Atas nama siapa Pak? Bapak yang anaknya banyak Selesai Americano nya Baristanya bilang gini Bapak yang anaknya banyak Ya saya Dia sudah memperkatakan itu Jelas gak? Ini bercanda ya Tapi jelas gak? Jelas gak? Like that Itulah kenapa perlu-perlunya Tuhan ganti namanya Abraham Jadi Abraham Supaya apa? Supaya Orang lain juga ikut memperkatakan Bahwa oh Bapak ini anaknya banyak Anaknya banyak Anaknya banyak Anaknya banyak Betul anaknya banyak Sebanyak bintang di langit Dan pasir di pantai You have to speak the word publicly Jangan malu Jangan malu Ya Jangan malu Jangan malu Memperkatakan firman Tuhan Kenapa harus malu? Itulah kenapa perlu-perlunya Tuhan mengganti nama Simon Menjadi Petrus Karena Simon artinya buluh Buluh itu apa? Bambu tipis gitu Simon artinya lenje Petrus artinya batu karang Kita ambil perumpamaan Starbucks lagi Selama ini Kalau Simon pergi ke Starbucks Simon akan bilang gini Atas nama siapa Pak? Atas nama lenje Lenje Amerikanonya jadi Atas nama Bapak Lenje Maka aku bayangin Simon akan Iya gitu Setelah diganti namanya sama Yesus Jadi Petrus Atas nama Bapak siapa? Heavy rock Atas nama siapa Pak? Hard rock Iya kan? Batu karang itu Hard rock Hard rock Amerikanonya jadi Atas nama Bapak Hard rock Gak mungkin dia datang Iya gak mungkin Gak mungkin Petrus akan apa? Iya gitu Masih penting Dia gak Untung bukan nulisnya death metal Iya gitu Mungkin dia akan cuma Kayak agak sedikit Kayak candil sedikit mungkin Petrus mungkin akan jadi sedikit Kayak candil Iya Terus gambil Tapi gak mungkin Petrus Dipanggil Petrus Dipanggil batu Dipanggil hard rock Lu masuk hard rock cafe Kan gak denger Call me Irresponsible Gak gitu kan lagunya Iya kan? Di dalam dengernya apa? Don't wanna love Kan gak mungkin di dalam hard rock Dengernya lagu L Is for the Gak mungkin Ya gak mungkin kan? Itu masuk ke jazz club Aku Minggu depan libur Minggu depannya lagi Aku lagi di Belanda Kita Beberapa temanku Sama si Gideon Yang waktu itu jadi kaisar Udah mikir Kita harus pergi ke jazz club Kayaknya di lalalain itu Keren Dan di jazz club Kita gak bisa expect lagunya Lagunya yang Call in Gak mungkin Di lagu di jazz club Akan jadi apa? Gitu Karena jazz club Bayangin orang namanya Hard rock Hard rock Gak mungkin Iya Gak mungkin Hard rock Dia pasti akan Iya At least gitu At least gitu Ya Nah Itulah kenapa pentingnya Kita harus ngomong In public Supaya Lu ada urat malu dikit lah Masa nama lu hard rock Lu tapi tingkah lakunya lenje Gak mungkin Betul Masa nama lu Abraham Bapak yang anaknya banyak Lu gak punya anak Gak mungkin Kita harus speak publicly Kenapa kalau kita speak publicly Orang lain juga ngomong itu ke kita Mau bukti yang paling valid Paling konkret Yesus Ini paling keren Yesus Ya Ada yang tahu Yesus bangkit itu karena apa? Ben naik Ben boleh naik Yesus bangkit itu karena apa tau gak? Yesus bangkit itu Iya karena roh kudus membangkitkan Yesus bangkit itu Karena dia ngomong Dia akan bangkit Dan bukan cuma dia yang ngomong Orang-orang lain pun ngomong Sampai ahli taurat Orang farisi Semuanya tanpa sadar Ngomong Yesus akan bangkit Di hari ketiga Gak percaya? Nih Yesus itu berkali-kali Mendeklarasikan gini Anak manusia Akan Kalau anak manusia datang ke Yerusalem Anak manusia akan ditangkap Diadili Disiksa Akan mati Betul Tapi pada hari ketiga Dia akan bangkit Di kesempatan lain Yesus bilang gini Robohkan This temple And I will rebuild it In three days Di kesempatan yang lain Dia ngomong Anak manusia akan dihakimi Diadili Pada hari ketiga Anak manusia akan bangkit Itu cari di Alkitab Di Injil Itu berkali-kali Kali-kali Tuhan ngomong Ke depan murid-muridnya Di depan umum Di depan Para orang falisi Dia speak His own words Publicly 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 Dia enggak malu Dia enggak Manggil Petrus 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 Jadi nanti itu Aku bakal bangkit Dia di hari ketiga Enggak Dia ngomong itu Lagi ngasih kotbah Lagi ngasih KKR Ya Nanti anak manusia Akan bangkit pada hari ketiga Nanti pada hari ketiga Anak manusia akan bangkit Akan mati Betul Akan mati Tapi akan bangkit Mati enggak The end Yesus itu Deklar terus Yesus itu Deklar terus Sampai Musuh-musuhnya pun Mendeklarasikan itu Percaya Waktu Yesus Ditangkep nih Sudah dari teman Getsemani Ditangkep Dibawa ke Sanhedrin Kepengadilan agamanya Ya kan Penisahan agama nih Gitu Ya Ini penisahan agama nih Wah kalau aku jadi Aku jadi Waktu baca ini Wah Pak Ho keren juga ya Ya Penisahan agama nih Penisahan agama nih Ya bener Sama persis Wah ini penisahan agama nih Pasti dia mau jadi Gubernur gitu misalnya Terus ditangkep nih Ditangkep Ditangkep Dibawa ke Sanhedrin Terus kan didatangkan Saksi palsu Betul Dibayar Orang suruh bersaksi Tapi BAP-nya Salah semua Gitu lah gampangnya Ditatangkan saksi palsu Dibayar nih Sama musuh-musuhnya Orang farisi Ahli Taurat dibayar Datang Salah satu saksi Cari nanti di Alkitab Salah satu saksinya Berkata gini Yang mulia hakim Yang mulia imam besar Yang mulia imam besar Orang ini berkata Robohkanlah Bait Allah Maka dia akan membangun Itu kembali Dalam tiga hari Ini baru orang ini Baru memperkatakan Apa Yesus akan bangkit Di hari ketiga Musuh Mau satu bukti lagi Setelah Yesus Disalip Dicambukin Badannya hancur Disalip Mati Mati bener Mati bener Mati diturunin Masukin ke kubur Yesus Adi Matea Ditutup kuburnya Apa yang dilakuin oleh Imam besar Orang farisi Mereka bilang Mereka gak percayakan Sama Yesus Apa yang mereka lakuin Mereka datang ke Pilatus Mereka bilang ke Pilatus Pak Ini nih Kita mungkin harus Mempatin guard Mempatin penjaga Di kuburnya Si Yesus itu Kenapa Kan udah mati Mau dijaga apa lagi Masa jaga mayat Oh bukan pak Karena berarti Yesus itu Si Yesus itu Waktu dia hidup Dia berkata gini Pada hari ketiga Dia akan Bangkit Jadi itu harus Disagel tuh kuburnya pak Secara gak langsung kan Si orang farisi Mau bilang gini Jangan-jangan Beneran bangkit Nanti hari ketiga Kalau dia gak percaya Ya kok bisa dijagain Udah mati kok Betul gak Secara gak langsung Alusannya bilang Uyuh nanti Murid-muridnya nyuri No Secara gak langsung Musuh-musuhnya Yesus ini Pun mendeklarasikan bahwa Yesus akan bangkit Di hari ketiga Apa yang terjadi Yesus bangkit gak Di hari ketiga Bangkit Kasih kemuliaan Buat Tuhan kita Terus kalian bilang Oh Iya-iya Tuhan bisa deklarasikan Seperti itu publicly Karena kan Dia maha tahu Dia udah tahu Pasti nanti dia akan bangkit Kalau kita kan belum tentu Kalau kalian bilang Belum tentu Makanya Gak terjadi Karena kan tadi Tidak bimbang Tapi percaya Karena kalian bilang Belum tentu Maka terjadi Kalau kalian sungguh-sungguh yakin Gak usah takut Untuk diklarit publicly Dan kalian gak perlu yakin Dengan kata-kata kalian sendiri We have the bible So many versions of it Firman Tuhan Yang jelas Yang berkata Bahwa Masa depanku Ini penuh harapan Berkata bahwa Jangan takut Aku menyertai engkau Sampai ke Akhir jaman Yang berkata bahwa All things work together for good Segala sesuatu terjadi Untuk mendatangkan kebaikan Allah terus bekerja Dalam segala hal Untuk mendatangkan kebaikan Firman yang sama Yang berkata bahwa Jika Allah di pihak kita Siapa yang dapat melawan kita Kita lebih dari pemenang Itu firman Tuhan So declare his words publicly Supaya apa Orang lain pun Akan mendeklarasikan itu Sadar gak sadar Bodo amat Mereka ikut mendeklarasikan Wajah paling gampang Kalau kalian lupa Ingat Simon dan Petrus Simon itu lenje Petrus itu hard rock Ingat itu aja Ingat itu aja Orang lain pun Ikut mendeklarasikan Ya Orang lain pun Ikut mendeklarasikan Dan ini yang terakhir Poin terakhir Ini sangat penting Poin terakhir Matthew 10 ayat 32 Berkata gini Ini dari bahasa Inggris ya Matthew 10 ayat 32 Berkata gini Therefore Whoever confess me Before man Him I will also confess Before my father Who is in heaven Yang mengakui aku Atau confess Yang mendeklarasikan aku Ingat Yesus adalah Firman yang hidup Firman yang jadi daging Siapapun yang mendeklarasikan Firmanku Di hadapan manusia Aku juga akan Mendeklarasikan Buat dia Di hadapan bapakku Ya satu Yang kedua Lukas 12 ayat 8 Berkata gini Aku berkata kepadamu Yesus ngomong Setiap orang yang Mengakui aku Di depan manusia Yang mendeklarasikan Firmanku Di depan manusia Anak manusia Yesus Juga akan mengakui Dia di depan Malaikat-malaikat Allah Kenapa harus di depan Bapak Dan di depan Malaikat-malaikat Allah Karena gini For something to happen For something to happen In the Dalam dunia roh Itu butuh dua hal Satu Diizinkan oleh Bapak di surga Dua Ibaratnya Gojeknya tuh Malaikat-malaikat Kenapa Kalau kita Kenapa Yesus bilang gini Gampangnya gini Kalau kamu mendeklarasikan Firmanku Di hadapan manusia Secara publik Aku juga gak akan Malu untuk ngomong itu Dimintain izin Sama Bapakku di surga Contoh Contoh Aku berkata gini Misalnya kayak tadi Di dalam nama Tuhan Yesus Engkau berkata Engkau sudah membuktikan Di Injil Bahwa engkau bisa Membawa Ikan-ikan Di Danau Galilea Untuk masuk ke jalannya Petrus Sampai penuh Bahkan sampai Hampir robek Sampai hampir menenggramkan Dua perahu Bukan cuma satu Abundance So Aku berkata gini Di dalam nama Tuhan Yesus Kayak yang tadi aku bilang Murid-murid Datang ke DF Rush Masuk ke DF Di dalam nama Tuhan Yesus Aku mengatakan itu Di dalam nama Tuhan Yesus Murid-murid datang ke DF Atau seperti yang tadi di depan Aku bersyukur Karena aku tahu Di Alkitab Tuhan bilang Setiap tahun ke-7 Adalah tahun kebebasan Pembebasan Ini tahun ke-7 Buat HOTK Di Prisma Ballroom Aku berkatakan Tidak ada lagi Yang bisa menghalangi Anak-anak datang ke HOTK Yut Setiap bangku yang kosong Pasti terisi Aku mendekal rasakan itu Bukan dari kata-kataku sendiri loh Aku mendekal rasakan itu Berdasarkan firman Tuhan Apa yang terjadi di surga Yesus Datang ke Bapaknya Bapak Ada anakku di dunia Namanya Ezra Aditya Dia berkata bahwa Benar seperti kataku Aku yang ngomong sih Pak Aku yang ngomong Bukan dia Aku yang ngomong bahwa Setiap tahun ke-7 Itu tahun bebasan Nah Dia ngelayanin di ministry Namanya HOTK Yut Ini tahun ke-7 nih Di Prisma Ballroom So Pak boleh gak Setiap bangku yang ada di Prisma Yang masih kosong Baik yang dibawah Maupun yang di atas Itu terisi penuh Bapak bilang Jadi Amin Yesus Jalan lagi ke malaikat-malaikat Oke Teman-teman Malaikat Gojekkan lu semua Ada orderan nih Dari Jakarta Dari Kedoya Anak namanya Ezra Aditya Anak Tuhan Youth Pastornya HOTK Ministry Dia berkata gini Ini sesuai sama kata-kataku nih Pak Bos yang ngomong ya Iya, 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 iya Pak Pak Bos yang ngomong nih Iya Pak Saya waktu itu Beribu-ribu tahun yang lalu Bilang gini Setiap tahun ke-7 Itu ada tahun pebebasan Nah tahun ini Tahun 2017 nih Tahun ke-7 nih Tahun pebebasan buat HOTK Di Prisma Ballroom So, sekarang gini Tarikin tuh semua anak-anak Yang udah gak pernah datang ke HOTK lagi Dari seluruh penjuru Jakarta Bahkan sampai dari luar kota Sampai dari luar negeri Tarikin semuanya Untuk datang ke Prisma Ballroom Mulai hari Jumat Tanggal 7 April Lanjut sampai tanggal 21 April Terus Sampai akhir tahun Karena ini tahun ke-7 Malaikat Apa yang mereka takuin Siapa Bos Jalan Aku percaya Di dalam nama Tuhan Yesus Aku gak bisa lihat Tapi aku perkatakan Dengan mata imanku Saat ini Malaikat tuh Baru narikin nih Anak-anak yang udah males Datang ke HOTK Atau yang dilarang Malaikat nih baru ngelakuin Segala cara Untuk buat anak-anak itu datang Dan mulai minggu depan Aku percaya Minggu ini udah terbukti Next week terbukti lagi Bangku yang masih kosong minggu ini Minggu depan akan terisi Karena ini berdasarkan firman Tuhan Tahun pembebasan Buat HOTK Youth Di Prisma Ballroom Yang percaya katakan amin Amin See That's what's going to happen When you believe And you declare And you speak it publicly Aku ngomong di depan sekian orang Sekian ratus orang Aku ngomong di depan Youtube live Bisa Instagram live Aku direkam suaranya Nanti yang dengerin soundcloud Juga bisa denger suaraku Siapapun itu baik yang suka Maupun yang gak suka Sama HOTK Baik yang muji-muji HOTK Maupun yang ngata-ngatain HOTK Kalian udah terlanjur denger Nih Kalian nih Sorry ya Sorry ya Om, tante, teman-teman Yang Cewek semua Yang gak suka maha HOTK Yang tapi curi-curi denger Sama rekaman ini Sorry-sorry ya Kalau mematikan setelah ini Ya kalian sudah keburu denger Tadi deklarasiku Itu sudah masuk ke pikiran kalian Dan secara tanpa kalian sadari Kalian sudah-sudah Ikut memperkatakan itu Di pikiran kalian So aku percaya Mulai minggu depan Akan setiap bangku akan penuh Di dalam nama Tuhan Yesus Aku gak ragu sedikit Amin Amin Dan kerennya Ini waktu kita udah mau habis Tapi kerennya gini Dua Raja-Raja 19-35 Dua Raja-Raja 19-35 Bercerita tentang Raja Hiskia Yang diserang oleh Raja Asyir Namanya Sanherib Raja Hiskia pasukannya kecil Raja Asyir Sanherib pasukannya banyak Raja Hiskia bilang gila Kalau perang full frontal Gue kalah pasti Israel selesai So apa yang dilakukan Raja Hiskia pergi ke Baik Allah Dia doa Tuhan Dia deklarasi Tuhan kau yang lindungin Bangsa Israel Ini bangsa pilihanmu Nanti baca sendiri Dua Raja-Raja 19 Itu bangsa yang kafir Tuhan kau Bangsa tidak bersunat Dia mau nyerang kita Kami bangsa pilihanmu Kau yang berjanji Kau yang proteksi kami Deklarasi Sepanjang malam Apa yang dilakuin Tuhan Tuhan ngirim Satu Malaikat Tuhan ngirim Satu Malaikat Satu ya Satu Malaikat Malaikat dikatakan di ayat 35 Maka pada malam itu Keluarlah Malaikat Tuhan Bahasa Inggris ya Came out an angel Of the Lord Lalu dibunuhnya lah 185 ribu orang Di dalam perkembangan asyur Ke sekon harinya Pagi-pagi tampaklah Semuanya bangkai orang-orang mati belakang Satu Malaikat Menghancurkan 185 ribu musuh Our God Tuhan kita Itu namanya Salah satu namanya Yang sekian banyak Salah satu namanya adalah Jeho Pasebaut Tuhan semesta alam Bahasa terjemahan Inggrisnya Bukan Tuhan semesta alam Bukan God of the universe Tapi God of the angel armies Tuhan Dari pasukan Pasukan Malaikat Satu pasukan Anggaplah seratus Kalau pasukannya ada seratus Hitung sendiri berapa Tapi aku percaya Pasukannya tak terhiga Pasukan Malaikatnya Tuhan Kalau satu orang Malaikat Satu Malaikat Bisa mengalahkan 185 ribu musuh Bayangin Betapa kekuasanya God of the angel armies Tuhan Dari seluruh bala tentara surga Yang bakal turun Bakal bantuin kita Amen Apapun yang terjadi Fakta apapun yang terjadi Fakta apapun yang kita lihat Fakta apapun Ini terakhir Benar-benar terakhir Fakta apapun yang kita lihat Mari Jangan membiarkan Fakta itu Mengubah Deklarasi kita Jangan biarkan Fakta yang kita lihat Circumstances yang kita lihat Keadaan yang kita lihat Kondisi yang kita lihat Itu mengubah Deklarasi kita Mengubah firman Tuhan Don't ever Let the facts The circumstances Change his words Tapi Let his words Change your circumstances Apapun yang terjadi Apapun yang terjadi Terakhir Tahun 2014 Kalau gak salah Waktu itu Jakarta belum terlalu bagus Irigasinya Jakarta belum terlalu bagus Dry nasanya Masih kalau setiap kali Februari Itu pasti banjir Apalagi kalau malamnya Hujan drus Hujannya Hujan geledek Hujan drus Itu pasti banjir Di semua tempat Waktu itu aku lagi Waktu aku sempat cerita Yang pas aku ulang tahun Aku lagi ngedeketin Generasi lebih muda dari aku ini Aku udah di grup mereka Dan di grup itu Ada satu temenku Ya tapi dia belajar sendiri Ada satu temenku Yang lemahnya di Pluit Pluit Timur Dia berkata gini Oh ini pasti banjir nih Karena malam hujan drus Malam hujan drus Bener-bener hujan drus Bener-bener hujan drus Hujannya terus hujan sampai Gila Dres banget Bener Dan ada satu temenku Yang rumahnya di Pluit Timur Pluit Timur memang Ya Sekarang udah gak banjir Ya kan Nah ada rumah temenku Yang rumahnya di Pluit Timur Dia berkata gini Pasti banjir nih Pasti banjir Besok pasti banjir nih Besok pasti banjir Dia berkata gini Dia bilang gitu Di grup Pasti banjir nih Aku Karena aku udah belajar ini Aku berkata gini Enggak Aku punya Katanya lagunya gini Father you are king over the flood Betul Raja atas banjir So aku berkatakan Kering di dalam nama Tuhan Yesus Apa yang terjadi Apa yang terjadi Apa yang terjadi Hari itu Besokannya Aku ditugasin pergi ke Bali Bali Panas Kering kerontak Waktu aku pergi Pagi di airport Masih hujan Masih bendung Jalan ke airport Ya agak tergedang-tergedang sedikit Sampai ke airport Aku terbang ke Bali Panas kering kerontak Malamnya Aku balik dari Bali Sampai Jakarta Banjirnya sudah surut Aku memperkatakannya Buat aku Bahwa aku akan kering Yang memperkatakan Dan Tuhan ngirim aku ke Bali Yang kering Yang di Jakarta Yang memperkatakan Pasti banjir Kebanjiran Tapi waktu aku balik Banjirnya sudah surut Hidup dan mati Banjir dan tidak banjir Dikuasai oleh lidah Siapa suka menggembakannya Akan memakan buah Amen Jangan biarin fakta Mengubah Apapun itu Yang Tuhan sudah Deklarasikan Firman Tuhan berkata Terakhir Firman Tuhan berkata Gini Tadi terakhir Firman Tuhan berkata Gini Yesus tadi Dibangkitkan Karena dia mendeklarasikan Itu ya Dia deklarasi Tiga kali Bukan tiga kali Dia dikasih Berkali-kali Bahwa pada hari ketiga Dia akan bangkit Alkitab berkata gini Roh yang sama Yang membangkitkan Yesus Dari alam maut The same power Kuasa yang sama Yang membangkitkan Yesus dari alam maut It lives inside of us Itu ada di dalam hidup kita Amin Itu ada di dalam hidup kita Gak perlu tahu Caranya gimana Petrus gak tahu Gimana caranya Ikan itu bisa datang Yairus gak tahu Gimana caranya Anaknya bisa sembuh Maria, Martha Even Lazarus sendiri gak tahu Gimana caranya Dia bisa bangkit Kita gak perlu tahu We don't need to know We don't need to know What we need to know adalah The same power Yang membangkitkan Yesus dari orang-orang mati Itu ada di dalam hidup kita Ada di dalam hidupku Ada di dalam hidupmu So apapun itu Whatever it is That you're facing right now Declar it Speak to it Hardik kalau perlu And it shall be done You decide You decree And it shall be done Di dalam nama Tuhan Yesus Yang percaya katakan amin Yang percaya katakan amin Yang percaya katakan amin Alright Boleh bangkit berdiri lagi Sekali lagi Let me tell you gini Do not let Jangan pernah membiarkan Fakta itu mengubah Apa yang Tuhan katakan Aku mau bilang gini Hold on to your last confession Apa yang kamu deklarasikan Hold on to it Tadi waktu pertama kali mulai Waktu pertama kali mulai Aku lihat ini masih kosong Ini masih kosong Apa yang aku lakuin Aku tadi gak rencana Mau prayer request Sebagai omongan itu Aku rencana Mau ngomong sekarang Di akhir Tapi apa yang aku lakuin Aku lihat Sisi sini kosong Dan sisi sini kosong Itu yang aku lihat Itu fakta yang aku lihat Tapi aku gak mau Membiarkan fakta itu Mengubah deklarasiku Yang udah aku omongkan Sejak Jumat minggu lalu Sampai Jumat minggu ini Apa yang aku bilang Aku tadi sama-sama ajak kalian toh Aku berkata Ini tahun pembebasan Buat hal TK Setiap bangku Yang kosong Akan terisi Dan bener Waktu aku mulai Bacain Aku mulai bawain firman Sudah penuh Sudah terisi Dari sini sampai sini Aku percaya next week Bangku-bangku yang di atas Juga akan terisi Siapa yang percaya Mari sama-sama kasih kembilan buat Amin Lihat si Kairos Lihat si Kairos Dia gak membiarkan Kondisinya Sakitnya Sumsum telah belakang Diambil Kondisi sakit Leokimianya dia Untuk mengubah Deklarasinya dia Bahwa aku sudah sembuh Dia difonis Leokimia Dia bilang Aku sudah Aku sembuh pak Iya Tapi itu cuma bisa Iya doang Tapi anak itu Sungguh-sungguh percaya Aku sudah sembuh Kalian tadi notice gak Yang video gopro itu Notice gak Bapaknya bilang gini Itu lihat Dia suka iron man Dia bilang Dia kayak iron man Ini ada begininya Itu tuh tangannya Udah hancur loh Tapi bapaknya bilang Ini masih bilang Oh ini aku keren Aku kayak iron man Itu buat narik darah Masukin apa Dia gak ngeliat Sesuatu fakta Yang menyakitkan Itu sebagai fakta Sebagai sesuatu Yang menyakitkan Dia ngeliat itu keren Aku kayak iron man nih Iron man ini juga punya Di sini Di dadanya Bener Dan sampai terakhir Dia bilang Aku sembuh Aku sembuh Dan dia bener-bener sembuh Apapun yang terjadi Dalam hidupmu Malam hari ini Sepanjang hari ini Mami mau lagi sakit Papi mau lagi Kerjaan sulit Kamu sendiri mungkin Kerjaan lagi susah Aku Aku DF Jujur nih Jujur Selama ini aku selalu bilang gini DF itu Kenyataannya Ini kenyataannya ya Faktanya gini DF itu ada bulan-bulan sepi Ada bulan-bulan rame Bulan-bulan sepi itu adalah Bulan-bulan yang kayak sekarang ini Januari Februari Maret April Kenapa Mei Kenapa Karena itu Bulan-bulan anak-anak yang masuk kelas Sudah keterima Pasul luar negeri sudah keterima Dan yang generasi berikutnya Yang dari angkatan berikutnya Belum mau masuk Belum mau les Biasanya nanti memet-memet September Bulan-bulan rame adalah apa Agus Juli Agusus September Oktober November Desember Itu rame Tapi waktu aku tahu ini Aku berkata gini Aku berkata gini Gak ada lagi bulan-bulan sepi Gak ada lagi bulan-bulan rame Gak ada lagi hari-hari sepi Hari-hari rame Aku berkata Itu dan itu berdasarkan firman Tuhan Berdasarkan Bukan berdasarkan kata-kataku Setiap hari Setiap hari Hari adalah harinya Tuhan Amin Tidak bulan adalah bulannya Tuhan Jadi tidak ada bulan sepi Tidak ada bulan rame Tidak ada hari sepi Tidak ada hari rame Yang ada hari Yang aku melihat Tuhan bawa jiwa-jiwa Bawa anak-anak murid-murid Datang ke DF Seperti Tuhan bawa ikan-ikan Masuk ke jalannya Petrus Ras Apapun yang terjadi dalam hidupmu Gak ada yang sepi Gak ada yang rame Gak ada yang hari ini lebih baik Hari itu lebih baik Gak ada Setiap hari-harinya Tuhan Apapun yang terjadi Deklarasikan Deklari malam hari ini Deklari malam hari ini Percaya Bahwa berkatnya Atas hidupmu melimpah Seperti Kairos Leukimia pun Aku percaya Gak ada yang leukimia disini Apapun itu yang terjadi dalam hidupmu Deklari tonight Say it publicly Say his words publicly Read back Read back Read back ke Tuhan Aku percaya Berkatmu atasku melimpah Berkatmu atasku melimpah Kebajikan Kemurahan Ketajikan 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 Kemurahan Selalu Selalu menghidupi ku Ku puji Ku serba Kau Tuhan Aku percaya Aku percaya Berkaitmu atas ku Lelipah Oh Tuhan Ketajikan Kau murah Selalu Menghidupi ku Ku puji Ku serba Kau Tuhan Ku puji Ku serba Kau Tuhan Ku puji Ku serba Ku serba Kau Yesus Ku serba Ku serba Tuhan Yang dideklarasikan oleh anak Tuhan Dengan yakin Dengan iman Dari firman Tuhan Itu pasti terjadi Kau percaya itu malam hari ini Di dalam nama Tuhan Yesus Kau perkatakan Tidak ada lagi kerugian dalam hidup kami Kau perkatakan Tidak ada lagi yang bangkrut bisnisnya Kau perkatakan di dalam nama Tuhan Yesus Tidak ada kutuk keturunan Api kami boleh rugi Orang tua kami boleh rugi Api kami boleh punya penyakit stroke Punya penyakit jantung Keluarga kami Boleh punya kanker Punya apapun itu Kami perkatakan itu diputus malam hari ini Di dalam nama Tuhan Yesus Tidak ada kerugian di dalam hidup kami Di dalam generasi kami Yang ada adalah keuntungan Yang adalah berkat yang melipah Kami perkatakan di dalam nama Tuhan Yesus Api kami yang di dunia Boleh gak sesuai dengan yang kami harapkan Tapi kami percaya Kami we have a father Kami punya Bapak di surga Yang pemilik alam semesta Yang firmannya berkata Allah ku Alammu juga Aotega malam hari ini Yang akan memenuhi segala kebutuhanmu Segala Min segala kebutuhanmu Di dalam menurut kemuliaan kekayaannya Di dalam Kristus Yesus Kami deklarasikan malam hari ini Engkau sendiri yang berkata tidak baik Manusia itu seorang diri saja Engkau yang mendatangkan Tuhan Pasangan yang terbaik Yang seperti yang engkau gendaki Buat hidup kami Kami perkatakan di dalam nama Tuhan Yesus Proteksimu sempurna Atas hidup kami Atas keluarga kami Atas semua properti kami Kami perkatakan hikmat Tuhan Itu yang ada di dalam hidup kami Setiap pelajaran tidak akan ada yang sulit Karena kami mengerjakan Bersama air traffic controller kami ATC kami Yang mengasih tahu kami Kami harus ngapain Kami tinggal read back Read back Read back Dan itu akan terjadi dalam hidup kami Kami perkatakan Di dalam nama Tuhan Yesus Setiap hari Adalah harimu Tidak ada hari sepi Tidak ada hari bad day Tidak ada hari sedih Tidak ada hari yang kami rugi Tidak ada hari yang kami menemui kesalahan atau pegagalan Yang ada setiap hari Adalah harinya Tuhan Setiap hari Kami melihat kemuliaan Demi kemuliaan Kami membawa kami Sembuh Setiap penyakit di dalam malam Malam hari ini Kami perkatakan di dalam nama Tuhan Yesus I will live I will not die Di dalam nama Tuhan Yesus Bagian kami Hidup dan mendeklarasikan Kebesaran Kemuliaan Tuhan Penyakit apapun Dari ujung rambut kami Sampai ujung kuku kaki Telapak kaki kami Disebuhkan Pergi di dalam nama Tuhan Yesus Dan kami deklarasikan Di dalam nama Tuhan Yesus Di dalam nama Tuhan Yesus Sebagai satu ministri Di dalam nama Tuhan Yesus Ini tahun pembebasan Ini tahun nyopel bagi ALTK Di Prisma Morum Iblis Kau tidak bisa menipu kami lagi Tidak ada lagi Yang bisa dibelegu Diikat Kami perkatakan Semua teman kami Yang tidak bisa datang Ditahan oleh Iblis Ditahan oleh kuasa kegelapan Kami perkatakan Kami sepakat Malam hari ini Di dalam nama Tuhan Yesus Setiap bangku Dari ujung kiri atas Sampai kanat atas Sampai yang paling gelang Diisi Di dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah bisa melihat Saudara-saudara kami Saudari-saudari kami Semua yang kami rindukan Untuk bisa ada di tempat ini Datang Mulai hari ini 7 April 2017 Dan minggu Next week 21 April 2017 Kami perkatakan Ini tahun pembebasan Ini tahun pembebasan Ini tahun pembebasan Tidak ada lagi Yang boleh dibeli Iblis Ini tahun ke-7 Semua anak Data Kami deklarasikan Di dalam nama Tuhan Yesus Kami deklarasikan Firman Tuhan Kami deklarasikan ini Publicly Dalam hari ini Di dalam nama Tuhan Yesus